Terima kasih telah menonton Namun, apakah semudah itu bertahan hidup di Jakarta? Jakarta memang pemegang predikat sebagai wilayah upah minimum provinsi tertinggi. Meski demikian, butuh bekal banyak agar tidak terlunta-lunta di ibu kota. Apa saja bekal yang dibutuhkan? Komponen kebutuhan apa saja yang perlu dipertimbangkan? Temukan jawabannya dalam editorial review bersama redaktur pelaksana The Peak Finance. Baru-baru ini, teror balon udara meresahkan masyarakat Kelaten. Bersama redaktur Detik Jateng, Detik Sore akan mengulas soal siapa dalang dibalik fenomena ini dan apa tujuannya. Saksikan di Indonesia Detik ini. Ingatkah Anda dengan tulisan tangan Megawati yang dikirim ke MK? Kami akan mengajak Anda menyelami pekepribadian mantan Presiden kelima Indonesia, Megawati Soekarno Putri. Ikuti analisisnya bersama pakar grafologi, Tessa Sugito di Sanseto. Ikuti juga ulasan mendalam serta berita-berita hangat Detikom lainnya di Detik Sore. Jangan ketinggalan, ikuti analisis pergerakan IHSG di awal acara bersama analis investasiku. Inilah Detik Sore, edisi 18 April 2024. Detik Sore, gak cuma hore-hore. Halo, selamat sore detikers. Halo, kaya jumpa lagi. Eh ini kecerakan ya. Jumpa lagi di sini. Di Detik Sore. Bersama Edo dan Mae. Bye. Nanti kamu disuruh bayar copyright loh. Gak apa-apa kan ini cover. Gak ada musik. Kacang Montai gak dipake? Oh iya benar. Saya tidak bisa melihat dengan jelas muka-muka Detikers semua. Iya. Detikers, kita udah lama loh gak bacain komentar Detikers ya. Eh iya bener. Ayo dong yang lihat kita, yang lagi nonton kita, yang lagi pantengin Detik Sore, kalau lagi ngelihat Detik Sore, tulis di kolom chatnya, jangan lupa buat dulu akun MPC-nya biar bisa... Comment. Betul. Komentar apa nih kira-kira Detikers nih yang seru nih hari ini? Ada apa sih dengan kuning-kuning hari ini, May? Tidak ada simbol-simbol partai, politik tidak ada ya. Ini hanya melambangkan keseruan atau semangat kita hari ini, seperti Indonesia yang juga siap untuk bertemu dengan Australia ya. Hari ini laga home atau away? Hari ini kita baca ya. Mampu. Emang kita orangnya spontan. Uhuy. Uhuy. Ini nanti di Stadion Abdullah bin Nasr bin Khalifah. Jadi tetap di Qatar ya. Tetapi Qatar sono gitu. Betul. Semoga hari ini wasitnya... Bukan Pak Khabirov lagi. Kayaknya Pak Khabirov sudah ditegur kayaknya. Sudah kena SP ya. Eh tapi belum tau sih. Tapi kayaknya udah diamankan dulu. Jangan di laga-laga Indonesia. Soalnya takutnya netizen selain bertandang ke akun Instagramnya, nanti bertandang ke rumah keluarganya juga kan takut. Kan supporter di Qatar banyak. Supporter Indonesia di Qatar lumayan banyak. Iya makanya. Soalnya netizen Indonesia itu kan sangat ini ya. Sangat militan gitu. Bisa kemana aja. Terdengar seperti ancaman. Tidak ya Pak ya maaf. Enggak, enggak, enggak. Kita suruh-suruh. Kita suruh hari ini karena selain kita akan menginformasikan hal-hal yang lagi rame banget nih di detik.com. Apa aja yang lagi populer. Apa aja yang lagi seru dan trending dibahas. Kita nanti bahas juga. Akan ada apa aja nih doh hari ini. Banyak. Bacorin satu aja. Kan ada yang seru hari ini. Oh ini ada yang seru nanti yang pasti kalian harus nungguin sampai detik sore selesai. Nanti di Sansepto kita akan membaca. Arti dari tulisan tangan seorang tokoh nasional yang beberapa hari terakhir itu sempat jadi trending topic. Karena ngirim surat ke Mahkamah Konstitusi. Yang ingin menjadi, yang ingin menjadi. Bukan terlalu terlalu info ya. Tau-taunya ternyata enggak bisa dibaca. Tapi yang bisa, yang pasti kita akan hadirkan ahlinya nanti untuk baca. Iya. Bagaimana arti dari karakter tulisan tangan tokoh ini. Dan mungkin detik harus semua penasaran juga. Kira-kira isinya ini sesuai enggak dengan karakter yang si penulis ini. Siapakah yang menulis, apakah akan bisa kita reveal maksud dan tujuan dari tulisan tersebut lewat, apa sih istilahnya tuh? Lewat ini, lekukan-lekukan tulisannya. Goresan-goresannya itu. Apakah lagi emosi, apakah lagi memang lagi fine-fine aja gitu kan. Kalau menurut Edo? Saya tidak dalam kapasitas untuk kurkomentar ya. Jadi mending kita ditanyain aja ke ahlinya langsung. Tapi yang pasti, selain daripada yang seru banget nanti di akhir segmen, kita juga punya berita-berita lainnya yang juga tidak kalah menariknya. Mulai dari, nanti kita akan ngomongin May, soal bagaimana hidup di Jakarta ini bisa layak dengan gaji sekian gitu. Nah yang jadi sorotan kita juga adalah selain pekerjaannya apa, gajinya berapa, harus urbanisasi juga ya Doya. Exactly, masih aja nih ya urbanisasi ke Jakarta larinya. Jadi kalau biasanya bis lebaran gitu ya, misalnya, ini contoh nih misalnya, ART kita pulang kampung nih gitu. Pulang kampung, begitu di kampung dilihat, kok kayaknya sukses ya pulang bawa emas, bawa apa gitu kan. Eh ini saudara kamu ntar ikut aja ke sana cariin kerjaan atau apa. Akhirnya yang pulang satu, yang balik ke Jakarta, dua gitu kan. Ternyata banyak yang FOMO ya orang di kampung ya. Mungkin karena pendapatan atau penghasilan di sana kurang memadai mungkin ya. Tapi maksudnya paradigma seperti itu kan udah sejok lama banget tuh memahami pola pikir seperti itu. Maksudnya dengan banyaknya saat ini kejadian yang terjadi di Jakarta, bagaimana orang ternyata di Jakarta hidupnya tidak semudah itu. Harusnya sih lebih banyak lagi juga yang menilik atau mencari atau melirik kesempatan di kota lain gitu loh. Sebenernya kalau dari, mungkin nggak cuma Jakarta ya, tapi kalau dari let's say orang yang tinggal di kabupaten di sekitar Jawa Tengah, mungkin mereka akan merantaunya mungkin ke Semarang, mungkin ke Jogja, mungkin ke Solo. Atau mungkin ke Wonosobo. Wah kalau Wonosobo itu orang-orang pengen nonton balon udara sih kayaknya. Lebih ke healing ya, bukan cari duit kayaknya di situ ya. Tapi kayaknya itu bukan healing yang tepat deh untuk saat ini. Karena kan besok hari Minggu itu puncaknya tuh balon udara. Jadi kata temen-temenku yang FOMO duluan ke sana, itu katanya macet banget. Dan kalau mau ke sana, jam 6 pagi udah harus ada di sana. Karena ngeliat cuaca tuh biasanya kalau udah agak siang, itu tuh akan udah diturunin. Entah itu akan hujan, angin, kabut, dan lain sebagainya. Jadi balon udara tuh jam 8 tuh rata-rata udah banyak yang turun. Jadi kalau misalnya kita lihat visualnya, kalian tertarik mau datang ke sana. Karena visualnya tuh kayaknya bagus banget. Ala-ala Kapadokya Indonesia gitu kan ya. Coba dipikir-pikir. Dipikir-pikir dulu mau datang ke sana karena orang-orangnya besok, apalagi hari Minggu puncaknya tuh akan melintah. Rame banget. Dan kalau jalanan di arah Dieng itu, yang menuju Dieng atau kan besok puncaknya di kota Wonosobonya kan, di alun-alun Wonosobonya itu kan jalannya juga gak terlalu gede-gede banget gitu. Jadi ya begitulah. Apakah kalian mau? Sudah berapa kali? Satu kali. Oh satu kali. Eh Wonosobo tuh termasuk yang rambut gimbal juga gak sih? Ya Diengnya. Dieng ya beneran. Jadi kan dari Wonosobo, ya masih kalau Dieng kan ke atasnya lagi gitu. Tapi deket kan Wonosobo dan Dieng? Ya time wise maybe satu atau satu setengah jam atau duanya. Tergantung traffic juga. Jakarta Bogor lah ya. Nah mungkin ya Jakarta Puncak. Karena Bogor kan ke atas tuh gitu ya, Jakarta Puncak gitu. Alright. Itu adalah salah satu mungkin rekomendasi mungkin buat yang pengen carinya healing atau ketenangan, gak ke Wonosobo. Tapi kalau mau, seperti Mae yang katanya sih akhir pekan ini mau ke sana juga ngeliatin balon udara itu, boleh nanti ketemuan di sana. Dua kali nih saya nih. Karena teman saya bilang, aduh mending main di tempat lain deh. Tapi ya gue juga baru ngeliat beberapa kali postingan teman gue di Instagram, dia baru liburan ke Thailand. Dan ada juga yang lagi rame di Thailand saat ini, yaitu Festival Songkran. Oh iya. Yang tembakan-tembakan pisau air itu. Tadinya tuh dia cuma satu hari atau dua hari ya, sekarang tuh jadi lama ya. Kayaknya dilamain jadinya, karena emang jadi daya tarik buat wisatawan dateng gitu loh. Banyak banget yang sengaja bela-belain ke sana buat, cuma buat tembak-tembakan pisau air. Maksud gue itu kan bisa sama teman juga di Indonesia gitu loh. Itu kayak permainan masa kecil tau gak sih? Nanti keren sih Thailand tuh. Iya gak sih? Bener-bener. Jadi kan ada mainan pisau-pistolan yang bisa diisi air kan? Bener, biasanya tuh sebelum mandi sih sama orang tua. Sekalian basah gitu ya. Bener, cuma keren ya Thailand maksudnya dari pisau air kayak gitu, cuma semprot-semprotan gitu bisa jadi daya tarik buat wisatawan gitu. Bener. Bayangkan dengan Indonesia yang juga penuh dengan budayanya, kenapa kita gak memviralkan itu juga gitu. Banyak loh sebenernya budaya Indonesia yang seperti itu tuh bisa diviralkan juga. Kayak sesimpel karapan sapi atau karapan kerbau gitu kan sebenernya itu hiburan. Enggak, kalau kayak karapan sapi atau kerbau itu kan itu sebenernya adalah hiburan para petani yang tadinya tuh mereka cuma kayak ya balap-balapan aja sebelum penanaman padi gitu kan. Kalau ogongong kan effort tuh dan juga memang culture untuk keagamaan juga kan, jelang nyetikan. Nah sesimpel itu kayaknya bisa rame juga gak sih? Harusnya bisa sih ya karena kan memang karapan sapi ini juga dulu dari zaman ketahuan. Nenek moyang. Dari dulu tuh kita dikasih tau bahwa karapan sapi tuh waktu zaman di sekolah ini salah satu tradisi atau budaya masyarakat Indonesia gitu. Tapi kalau May sendiri, kalau di Manggarai itu apa? Budaya yang paling populer dari daerah Anda? Manggarai NTT. Iya dong. Kebetulan saya dari NTEB pak. Oh iya NTEB maksudnya. Sebelum dijawab sama May, kita tanya dulu sama Brigadier Ade. Brigadier Ade ini daerahnya punya budaya kayak apa? Lagi dimana pasti akan kita tanya. Tapi yang kita tanya duluan itu. Halo Brigadier Ade, selamat sore. Aduh hujan lagi. Halo selamat sore semua. Selamat sore. Wah adeus banget disini. Wah itu hujan dimana ya Brigadier Ade ya? Karena kayaknya tadi masuk ke daerah Mampang panas perik loh. Benar, gue tadi panas banget. Benar ini lagi di Jakarta mana Brigadier Ade? Sekarang lagi di kawasan PGC. Jakarta Timur. Memang Jakarta tuh se... Seajaib itu sih udara. Peta perwilain udaranya. Oke deh Brigadier Ade, daripada berlama-lama silahkan langsung saja laporannya. Baik, terima kasih Edo dan Maya. Selamat sore detik ker. Saat ini saya berada di kawasan Simpang PGC Cirilitan, Jakarta Timur. Dimana kondisi arusol lintasnya pada sore hari ini. Dari arah cawang yang akan menuju ke arah keramat jati. Arusol lintasnya terpantau kondisi pelancar. Dan begitu pun dari arah halim yang akan menuju ke arah cawang ataupun Kalibatan. Juga terpantau kondisi pelancar. Dan kami pun menghimbau bagi pengendara untuk berhati-hati. Dikarena kan di kawasan ini sudah mulai turun hujan yang cukup deras. Dan khususnya kenapa jenis ponco demi keselamatan Anda berkendara. Dan tetap patuhi aturan yang berlaku. Tidak menerobos traffic light. Dan juga tetap berhenti di belakang garis top saat lampu merah. Mengingat adanya hak berjalan kaki di depan garis top. Serta antisipasi juga banyaknya aktivitas angkutan umum yang menaikkan penumpang tidak pada tempatnya di kawasan ini. Dan saat turun hujan kami menghimbau bagi pengendara untuk tidak memasukkan kendaraan Anda. Secara lama-lama di pinggir jalan. Dikarenakan dapat mempersepit laju kendaraan yang dapat berimbas kemacetan di kawasan ini. Dan kemudian juga bagi kendaraan yang akan menuju ke arah kawasan cawang. Arah perhatikan kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan genjil genap. Dan tetap patuhi aturan yang berlaku. Serta arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi untuk mengelola di Kiaro soal intas terkini. Anda dapat menghubungi kelas yang terkambil di 1-500-669. Atau dapat melalui SMS yang terdiri 9-1-1-9. Sobal ngerasok, silakan keselamatan untuk manusiaan. Indonesia Petit dan salam presisi. Demikian Brigadier Adi sini yang melaporkan. Selanjutnya kembali kepada Anda, Edo, dan Mai di studio. Baik, Brigadier Adi melaporkan langsung dari PGC. Dengan sangat cepat, secepat hujan yang turun dari atas langit. Terima kasih Brigadier Adi langsung saja. Nanti kita ketemu lagi di segmen kedua ya. Jangan sakit-sakit, sehat-sehat. Terima kasih. Selamat bertugas kembali. Itu adalah namanya dedikasi. Kemarin juga gitu ya. Betul. Ribda Ecclesia juga ya. Salut banget. Aduh, mudah-mudahan NTMC punya banyak stok ya. Kalau misalnya sakit itu berdua. Jadi banyak backup gitu. Oh backup ininya yang live report ya. Tampak banget pada sakit kan jadi gak laporan deh ke teman-teman detikers semuanya. Gak apa-apa. Hari ini tadi sudah kita dengarkan bagaimana kondisi jalanan. Terutama di daerah PGC Jakarta Timur. Mungkin teman-teman atau detikers yang mau mengarah ke Jakarta Selatan. Kita gak tau sih sebenarnya di luar ini sebenarnya lagi hujan atau enggak. Tapi tadi itu panas. Eh gimana? Ada yang berdoa semoga hujan. Tapi ini hujannya hujan yang gak enak. Karena bukan hujan yang bikin adem tapi malah bikin sumu. Bikin panas gitu. Betul sekali. Karena lembab jadinya. Lembab benar. Lembab parah. Take care semua detikers yang lagi ada di jalan. Kita akan temani sampai jam 6 sore pokoknya. Tapi sebelum kita ke berita selanjutnya. Kita akan kasih detikers semua buat yang nungguin kira-kira sentimen market hari ini apa aja. Dan bagaimana market hari ini berjalan. Kita saksikan dulu sentiment yang mempengaruhi perdagangan hari ini. Yang sudah disiapkan oleh saya sendiri dan tim. Terima kasih. 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 itu gak yang serta-merta secara gamblang mengatakan oh sekubunga kapan nih di pangkas gak seperti itu, tapi beliau mempertegas kalau optimismenya melihat kalau inflasi Amerika meskipun 3 bulan terakhir masih meningkat tapi beliau melihat dalam waktu yang lebih panjang di 2024 ini akan lebih turun, kayak gitu itu kan cukup membuat investor lebih tenang, kayak gitu lalu juga ada kabar baik yang ditunggu juga dari Eropa, jadi ternyata inflasi di Eropa dalam tren penurunan yang konsisten seperti itu oh jadi negara-negara di Eropa kira-kira besar nih, inflasinya terlihat menurun secara konsisten dan ini jadi sentimen positif buat bursa global secara menyeluruh jadi inflasi Eropa di periode Maret kemarin yang terbaru, itu turun ke level 2,4% nah itu sudah sedikit lagi sesuai sama target bank sentral ECB European Central Bank di 2%, jadi sudah tinggal sedikit lagi semakin dekat Mbak bicara dikit harga minyak dong Mbak ini kan sepertinya ada anomali gitu ya karena ada perang ternyata tapi harga minyak masih tetap landai nih terlihat grafiknya ini karena apa sih Mbak? iya, kalau harga minyak memang justru terkoreksi ya koreksi 3% di bawah 83 USD per barrel jadi hal ini yang wajar ya kita lihat karena kan dalam beberapa pekan terakhir setelah adanya serangan harga komoditas energi itu cenderung menguat gak hanya minyak doang jadi batu bara terus juga komoditas energi lainnya kayak gas alam itu juga pada menguat jadi gak mungkin selalu menguat terus jadi pasti dimanfaatkan sama pelaku pasar untuk profit taking lalu juga sentimen berikutnya semalam ada rilis data cadangan minyak Amerika gak apa-apa Mbak tetap disitu Mbak sorry saya emang gimmick aja gimmick-gimmick cadangan minyak Amerika itu secara mengejutkan meningkat 3 juta USD 3 juta barrel setelah sepakan lalunya juga meningkat gitu jadi meskipun ada perang tapi cadangan minyak di Amerika yang merupakan konsumen utama minyak dunia masih aman-aman aja justru melimpah banjir jadi harganya turun berarti anomalinya dari situ ya karena kan biasanya kita ngeliat kalau perang pasti harga minyak naik nih dan sejauh ini kan belum ada statement atau rencana balasan dari Israel meskipun negara-negara sekutu Amerika lagi mempersiapkan justru sanksi untuk negara Iran ya kita lihat sih memang dalam beberapa pekan akan ada ketegangan lagi yang bisa menyulut harga komunitas energi untuk kembali rebound kayak gitu sih mas jadi sekarang sentimennya pada positif semua ya maksudnya harga minyaknya masih landai di tengah banyak huru hara ini dan rupiah juga sampai sekarang itu juga ikut landai juga udah mulai menjauh dari 16.200 betul karena juga kalau kita lihat ya biasanya dalam suatu instrumen keuangan gak mungkin secara terus menerus yaitu naik terus atau turun terus pasti ada pembalikan arahnya atau reversalnya sebelum dia melanjutkan tren besarnya contohnya seperti IHSG IHSG memang dalam trennya sekarang sudah tren pelemahan nih sudah downtrend gitu kecenderungannya turun tapi sekarang kita lihat juga IHSG tuh lagi di area-area supportnya jadi sebelum dia melanjutkan penurunan lebih lanjut jadi ini ada peluang nih untuk para teman-teman trader untuk bisa meraih cuan di pasar saham kita kalau dari semua sentimen pasar tadi yang sudah dijabarkan di VT yang awal tadi itu yang paling mempengaruhi pasar Indonesia apa aja tuh oke jadi kalau kita lihat secara sektoral dari sebelah sektor hari ini yang menguatnya signifikan tuh dari sektor keuangan ya ini juga sektor keuangan bobotnya tuh paling besar pengaruhnya terhadap IHSG saham-saham LQ45 yang tergolong di sektor ini juga besar-besar pengaruhnya kayak gitu lalu kita lihat juga ada dari sektor infrastruktur ini menguat ditopang sama penguatan saham-saham menara atau menara komunikasi lalu juga ada penguatan dari sektor bahan baku kita lihat harga komoditas pulp justru menguat jadi saham-saham dua kertas yang punya bobotnya besar bagi IHSG ini juga menguat tapi yang kita paling menarik dan sesuai perkiraan kita dan rekomendasi pagi ini yaitu Big Bangs Samsung Big Bangs kompak rebound rebound semua hari ini ya 4 Big Bangs itu rebound 4 Big Bangs rebound alright ini berarti sampai nanti di akhir pekan besok berarti kira-kira proyeksinya akan seperti apa IHSG menutup pekan ini nah nanti malam lagi-lagi ada lagi komentar komentar The Fed lagi dari para pejabat The Fed dan ada tiga orang yang berkomentar ya kita sangat berharap komentarnya bisa kembali positif kembali optimis seperti komentar tadi subuh jadinya ya bisa menjadi energi ya untuk menguatan IHSG tapi memang kalau kita lihat secara analisa harga IHSG memang ada potensi besok untuk kembali rebound seperti itu berarti ini komentarnya nanti akan seputar suku bunga lagi nih ya pastinya suku bunga inflasi pertumbuhan ekonomi seperti itu tapi ada warning ya Mbak buat para masyarakat di Indonesia terlepas dari apa namanya sentimen positif yang ada sampai saat ini tapi ada kemarin juga Mbak Sero sudah sempat share indikasi Bank Indonesia akan menaikkan suku bunga kan ya dan artinya ya untuk Anda yang mempunyai kredit cicilan segala macam juga ada potensi banget tuh naik bunga kreditnya gitu jadi selain daripada mendulang rupiah lewat sejumlah investasi di sejumlah instrumen juga tetap jaga kantong ya untuk bisa enggak apa namanya panik ngeluarin duit ngebolongin duitnya oke ya jadi baik lagi selalu ada peluang di dalam segala kondisi ya itu kayaknya akan jadi prinsip kita ya akan jadi take line selain hore-hore selain gak cuma hore-hore jadi selalu ngeliat hikmahnya gitu selalu mencari peluang ya di segala kondisi karena ya memang suku bunga meningkat tapi kan nilai tukar akan cenderung lebih terjaga dibandingkan nilai tukar kembali lanjut melemah atau bahkan bisa mencapai 16.500 kita tidak mengharapkan jadi itu salah satu pilihan yang perlu ditempuh rasanya saat ini atau mungkin nanti kita tunggu dari hasil RDGBI siapa tahu pemerintah ada pemangku kepempentingan ada terobosan ada inovasi lain ada solusi lain yang bisa menyelamatkan penguatan nilai tukar rupiah tapi gak menaikan suku bunga ya bisa saja kita tunggu tapi kalau kita lihat kecenderungannya ya sejauh ini yang menaikin suku bunga possible lebih lebih ke menaikin suku bunga kayak gitu kalau nilai tukar rupiah itu sekarang masih di atas 16.000 ya sekarang ya masih masih 16.100an tapi udah turun dari 200 kemarin kan 16.200 ya tembus ya tapi sebenarnya kan bagi teman-teman yang ekspor justru lagi happy mungkin wah dibayar lebih mahal nih USD nya lebih mahal teman-teman mungkin yang gak bisnis gak usaha semua bisa jadi investor bisa memilih saham-saham yang diuntungkan dari pelemahan nilai tukar kayak gitu nah ini mungkin buat para the tickers calon-calon investor baru boleh dikasih bocoran dikit mbak hari ini top gainersnya apa kemudian apa nih bayangan atau rekomendasi yang menarik untuk besok iya jadi kita gak perlu khawatir gak perlu terlalu khawatir wah IHSG nya lagi downtrend nih global sentimennya lagi gak bagus lagi ada perang tapi kita lihat saat apa saat index rebound saat IHSG rebound pasti yang menguat adalah sektor keuangan jadi kalau ada koreksi seperti dua hari yang lalu koreksinya hampir dua persen itu udah pasti peluang emas untuk mengumpulkan saham-saham yang bagus karena dari pengamatan kita dari nasabat-nasabat kita juga yang udah kumpulin di dua hari yang lalu itu saham-saham big banks di harga sekian karena kemarin melemahnya sampai lima persen hari ini udah menguat lebih dari lima persen dibandingkan dua hari yang lalu itu udah udah cuan dong kayak gitu udah bisa profit taking udah bisa profit taking atau kalau yang mau invest yang mau dapat dividen bunganya secara berkala secara tahunan itu bisa juga di hold jadi skenario nya bukan hanya beli dan jual tapi beli hold mungkin dengan skenario nabung saham mungkin habis gajian secara berkala disisihkan uangnya untuk investasi sisanya baru dibelanjakan nah makin lama kan sahamnya makin banyak dividennya makin banyak makin cepat bisa financial freedom makin cepat bisa fire financial independent retired early berarti kalau sudah cuan udah banyak nih kayaknya Edo mau cepet-cepet pensiun nih rencananya sih dua tahun lagi ya waduh tapi kan bisa MSI ya multiple stream of income bisa tetap disini supaya mempercepat waktu pensiun itu pensiun lagi ujung-ujungnya karena kan kalau udah ngomongin pensiun kan berarti kita udah harus punya tabungan yang cukup dana yang cukup gitu ya meskipun ya sudah ada dari perusahaan saya ngandelin warisan aja ya orang kaya memang berbeza ya ada tickers ya oke ini udah 3 menit lepas dari penutupan perdagangan hari ini ISG ditutup di level 7166 atau naik 35 poin sekitar 0,5% jadi saat ini sampai saat ini 240 saham naik 375 saham turun dan tidak berubah 208 total nilai transaksi perangkat hari ini sekitar 13,26 triliun it's quite big ya mbak melihat jumlah transaksi dengan frekuensi 1,3 juta kali ini lagi pada pede untuk belanja ini mbak dilihat-lihat investor betul kita lihat rata-rata transaksi harian kan di 10 triliun nilainya ya sekarang di 13-an masih berjalan sedikit di pasar nego ya ini di atas rata-rata berarti hari ini bisa kita simpulkan transaksinya ramai nih jadi kita lihat sudah semakin banyak investor dan trader yang optimis yang kuat mental menghadapi segala tantangan mbak Sheryl habis lebaran ini ya filosofi sih kuat mental ada peluang di setiap tantangan ya itulah yang namanya hidayah bisa datang ke siapa aja ya dong masya Allah ya karena habis healing habis healing soalnya oh berarti efek healingnya luar biasa loh ini mbak Sheryl tapi gak ngerasain pos holiday blues mbak oh jangan dong enggak ya kayaknya enggak deh mbak Sheryl mbak Sheryl ada tipe orang yang memang hidupnya teratur kayaknya jadi gak ngerasain tuh yang tipe-tipe pos holiday blues karena emang udah teratur aja hidupnya memang akan minggu depan gue akan kerja gitu loh karena kerjanya sesuai passion jadi tidak dianggap sebagai beban ih mantap nanti diserang loh sama Gen Z bilang-bilang passion justru Gen Z itu sangat passion ya millennial berarti karena millennial banyak yang menelan nudanya sendiri soalnya millennial tuh banyak yang sandwich generation ya mbak ya iya kan gak cuma millennial juga sih tapi kita kalau millennial mengamininya sih iya kan bener-bener eh cerita sedikit dong soal sandwich generation kita kan udah bicara panjang lebar nih soal market hari ini atau mbak Sheryl ada ada yang mau disampaikan terkait mungkin yang belum disampaikan ke detaker soal pergerakan pasar hari ini nah kita lihat prediksinya sesuai sama prediksi kita tadi pagi untuk besok kita masih lihat ada potensi range penguatan untuk IHSG level supportnya bawah di 7100 dan targetnya bisa menuju ke level 7250 untuk hari esok untuk saham-saham pilihannya secara garis besar kita masih bulis untuk saham-saham big bank saham-saham perbankan lalu kita masih mencermati untuk saham-saham komoditas karena kan komoditas itu seasonal ya kita gak tahu nanti malam apakah ada serangan lagi ke timur tengah atau ada kebijakan apa dari luar untuk rekomendasi lengkapnya bisa nantikan youtube live investasiku setiap pagi jam 8.30 WIB tuh jangan lupa ditonton ya follow juga instagramnya ya mbak ya betul at investasiku ada tiktok juga gak ada dong investasiku juga sabar-sabar ya ada ya ada mbak siap-siap tapi tadi soal sandwich generation menarik tuh mbak kalau misalnya kan sandwich generation mau millennial kek gen z kek pastinya semuanya butuh perencanaan keuangan kan ya betul butuh perencanaan keuangan dan kalau dilihat dari kondisi market saat ini sebagai gen z yang sandwich generation yang butuh uang tambahan gitu atau ya mungkin ini bisa dikatakan passive income kali ya betul mungkin mbak Cheryl bisa kasih tips-tips dong buat yang ingin bergerak di bidang saham ini oh iya mungkin untuk yang mau baru mau jadi pemula untuk investor saham misalnya dia dengan kondisi sandwich generation jangan khawatir karena investasi itu untuk siapapun bisa karena bisa dimulai dari berapapun apalagi yang sudah punya MPC point itu bisa diinvestasikan mulai dari reksadana dulu sudah cuan bisa juga dibelikan ke saham ke obligasi di investasiku jadi MPC point bisa dipakai buat beli saham bisa iya keren banget bisa buat di reksadana dulu reksadana kan gak usah pusing-pusing menganalisa ya udah ada returnnya ada manajer investasi yang mengelola diawasi sama OJK jadi investasinya ini bukan ini yang aman-aman dilihat-lihat ada yang pengen beli reksadana nih mbak karena tahu bahwa dia duitnya dikelola sama manajer investasi itu adalah sebuah underline yang harus kita ingat bahwa kalau itu kalau beli reksadana itu dikelola sama manajer investasi nah sudah gak perlu pusing-pusing mikirin analisanya mbak betul sama lagi kita kan betul kalau ada uang lebih lagi baru mulai dari investasi saham kalau udah ada uang lebih jadi ada perencanaan tahapan perencanaan keuangannya gak langsung belinya yang high risk tapi kita mulai bertahap nih itu betul dan itu kalau mau lepas dari sandwich generation tapi kalau mau hunian yang makin kekinian ini ada solusi dari detik property detikers ini kita kelihatin kesini apa kesini guys kesini kayaknya ya kesini ya ini detik property punya solusi buat kalian bisa berkesempatan untuk menangin 5 paket hadiah yang masing-masing ada kamera outdoor wifi 3 megapiksel 11T smart bohlam LED wifi 14W terus ada digital door lock mortise juga terus ada apa lagi May? ayo kerja yuk ada 24M2 smart air purifier nih ada card 200M3 per jam kemudian ada universal infrared remote wifi ada ultrasonic diffuser aroma nah untuk mendapatkan itu tadi ya anda bisa ikutin caranya nih caranya gampang banget nih detikers kalian masuk aja ke artikel dengan mengakses detik.id slash smart hunian nah setelah itu langsung aja komen di kolom komentarnya jadi kamu bisa komentarin ceritain kenapa kamu butuh smart home product dari detik property nanti 5 pembaca dengan cerita paling menarik itu akan mendapatkan smart home product yang super kece dan juga canggih dari detik property jadi kalau pengen dapetin itu tunggu apa lagi detikers buruan aja ikutan komen gampang kan tinggal komen aja ceritain alasannya kenapa butuh itu gitu dan smart home product akan melarat eh melarat lagi mendarat di rumah anda yang melarat adalah orang-orang yang gak ikutan ini karena dia melewatkan kesempatan dapat oh bisa smart home product bisa oke kerja kan gue oke deh makasih banyak mbak Sheril mbak Sheril ikutan juga ya siapa tau dapat smart home productnya biar gak melarat benar biar biar bisa mendapatkan peluang dibalik apa nih yang ditawarkan ini oke deh terima kasih mbak Sheril sekali lagi besok kita ketemu lagi akhir pekan ya dan juga terima kasih buat detikers tapi jangan kemana-mana dulu kita masih punya banyak berita yang tidak kalah menariknya nanti akan ada apa lagi oke abis ini seperti yang tadi kita bahas di awal-awal tuh kita akan bahas analisanya bukan market review lagi ya analisanya kenapa ya banyak warga atau masyarakat Indonesia tuh yang pergi ke kota alias urbanisasi mau cari apa sih Jakarta gitu nanti kita akan jawab selengkapnya di detik sore gak cuma Hore-Hore masih di detik sore gak cuma Hore-Hore oke kita sudah memasuki segmen dimana kita akan terus duduk kayak di dalam angkot betul sepertinya kita udah ada narsum lagi guys kita akan ngobrol-ngobrol lagi tadi udah kasih sedikit teaser kita mau ngobrolin apa kita mau ngobrolin mau cari apa sih ke Jakarta nih urbanisasi arusnya kok tendensius gitu sih eh kenapa tendensius gitu sih ke orang-orang yang datang ke Jakarta saya juga pendatang loh mau cari apa sih di Jakarta kami itu judul ya yang buat ini siapa salahin produser kita salahin produsernya enggak itu sebenarnya adalah pertanyaan retoris untuk saya juga karena saya adalah pendatang gitu kalau ditanya mau cari apa sih ke Jakarta cari duit lah mau cari penghidupan yang lebih baik kalau gue kalau Edo sebagai rumpukan baru cari uang tentu cari kekayaan ya iyalah Edo mah udah kaya warisannya banyak amin kita sampai dulu tamu kita oh iya ada mas Angga lagi nih apa kabar mas Angga baru juga berapa hari lalu nih makanya gue juga ngerasa dikerjain sama Yansa nih lama-lama baru saya mau nanya perasaannya gimana mas kembali ke sini lagi tapi gak apa-apa lah kita sebagai pendatang ngomongin soal pendatang juga nih kita semua pendatang di Jakarta pendatang kita di Jakarta ini bertiga nih jadi udah berapa tahun mas di Jakarta dari 2007 2007 gue 2016 17 tahun ya lo? 2008 sama kita tua lo semuanya gue udah bukan pendatang udah KTP Jakarta akhirnya tahun 2022 ada yang lebih lama dari mas Angga dibawah 2007 di Jakarta serius dia dia kayaknya kuliah di Jakarta bagian dari sembilan naga tuh berarti udah lama nih kan 2007 ke 2024 berarti sekitar 17 tahun coba cerita dulu deh lo lo kenapa datang waktu itu ke Jakarta harapannya apa dan seberapa oh gak apa-apa kan kita sekarang brother ceritanya disini lah kalau meeting juga begitu dosa aja emang harus den gitu tapi mas panggil gue Baginda Baginda gimana kenapa alasannya dan kemudian bagaimana caranya atau tipsnya supaya bisa bertahan sampai bisa survive gitu alasannya emang dulu gue kan dari Bandung ya Bandung udah merasa Bandung tuh emang masih ngerantau ya jatuhnya ya di Jakarta gue keturunan Padang soalnya dulu belum ada us ya berasa banget jauhnya Jakarta ya iya kan keturunan Padang tinggal di Bandung jadi masih ada daerah yang pengen pergi keluar dari kota itulah dan merasa Bandung udah semakin kecil sana sini udah kenal lah kenal-kenal-kenal yaudah nyoba nyari peruntungan di luar terlepas dari semua itu ya pasti UMR-nya yang gede pas tahunan gue itu Bandung tuh UMR-nya cuma 750 ribu dulu Jakarta 1,2 lumayan tuh kan hampir setengah hampir lah hampir setengah lah gede jadi banyak yang pada orangnya temen-temen juga banyak yang ke Jakarta itu money management-nya saat itu gimana mas kan kalau dateng ke Jakarta oke dengan let's say dengan UMR nah itu kan harus nge-cost biaya makan apa segala macam karena aku juga ngerasain kayak sisanya memikirkan belum lagi tambah lagi satu lagi dia pacaran juga soalnya LDR orang-orang yang LDR tuh gimana caranya tapi kan gue LDR juga dulu balik-balik Bandung nah gimana tuh mas nah kali ini dulu kan dulu UMR 1,2 kebetulan gue masuk itu dapet perusahaannya lumayan oke nih kompetitor sini jadi gak usah disebutin kayak media juga berarti waktu itu UMR 1,2 dia tuh ngasihnya 2 juta bersih eh bukan bersih sorry kotor eh bersih ya Pak Tor bersih deng bersih masih ada lain-lain lah kursa dan lain-lain gitu jadi gede banget waktu itu lumayan lah cuman ya tetep waktu itu kosan juga kan kalau ngeliat UMR 1,2 kosan itu sekitar 400-500 kayaknya dulu masih dapet lah ya tapi gue nebeng di rumah om waktu itu om ngandelin orang tua karena ada rumah apa ada kamar kosong di rumah om Tante kenapa gak dimanfaat tapi emang harus punya jalan tikus jalan tikus kayak gitu sih nyari-nyari begitu lah karena kan ya lumayan kita disitu gak usah ngekos ya kadang makan dikasih juga kalau sempat waktu itu kan wartawan pulangnya malam juga kan beli makan di luar juga ya minimal ganti-ganti uang kosan bantu-bantu beres-beres rumah cuci mobil apa gitu lah cari-cari celah buat ya namanya pendatang baru kan betul nyari-nyari cara buat ngirit betul nah kalau dari topik kita ini kalau misalnya ditanya kenapa arus mudik ini eh arus balik mudik ini akhirnya membawa urbanisasi juga gitu ke Jakarta gimana mas? memang dari dulu kan begitu ya apa ketika ada yang mudik terus sampai kampung dia bilang gue udah sukses gue udah kerja disini tergiur lah tergiur gitu oke kayaknya pengen mengadu peruntungan gitu di Jakarta ya ujung-ujungnya pasti lebih ke kesejahteraan sih mungkin kalau misalnya ada top 5 mungkin nomor satunya pasti kesejahteraan karena di dari tingkat UMR pun kan kedua tertinggi ya kalau gak salah ya karena pertamanya itu kan Kerawang Kerawang nah kedua Jakarta itu lebih enak apalagi mungkin untuk orang-orang teman-teman kita di Jawa Tengah itu kan UMRnya ada yang cuma 1,9 2 juta gitu ketika ngeliat UMR Jakarta 5,2 sekarang 5,2 pasti jauh banget gitu kan masih tergiur ya cuman yang gak mereka perhatiin adalah ya jangan cuma lihat apa UMRnya tapi kebutuhan hidupnya kebutuhan hidupnya juga ini udah ada gue highlight beberapa nih apa aja tuh yang lumayan membebani untuk orang-orang yang tinggal di Jakarta jadi dari data BPS nih ya dari data BPS itu paling gede itu tarif listrik karena mungkin AC kali ya AC terus barang-barang elektronik gak kerasa kan kayak laptop HP kadang HP punya 2 laptop 1 tablet dan lain-lain gitu kan apa earset dan lain-lain terlepas dari orang bisa hemat atau enggak tapi yang pasti itu salah satu salah satu yang gede ini kata BPS ya yang kedua itu kontrak rumah kalau beli rumah pasti kontrak dan kontrakan di Jakarta sama seperti kosan beragam dan rata-rata ada yang mahal lah mahal ada yang murah pun ada tapi murah mungkin gak terlalu proper gitu harga berbicara lah harga berbicara ada harga ada rupa betul lu anak kos lu paham lah betul lu juga pernah kontrak dulu paham lah itu harga itu memang gede sih ketiga bensin nih terutama buat yang bawa mobil atau motor sendiri itu pasti kerasa banget tapi mungkin ini bisa diakalin dengan naik transportasi umum ya tapi memang banyak warga Jakarta yang merasa transportasi umum nanti susah kemana-mana jadi mending naik mobil mending naik motor itu masih banyak itu gede juga terus yang kelima itu ini makanan makanan tuh beda loh nah ini orang Bandung pasti ngertilah kenapa beda kenapa gue ngerasa kayaknya makanan aman-aman aja di Jakarta pokoknya yang di Bandung sama di Jakarta deketan lah itu pasti kerasa bedanya kayak misalnya warteg deh warteg 20 ribu di Bandung itu mungkin masih dapet dapet sayurnya dapet ayamnya dapet ketempe gitu mungkin tiga lauk tuh bisa 20 ribu tapi ketika di Jakarta 20 ribu mungkin dua lauk doang tiga lauk tuh mungkin sudah 25 27 gitu inflasi tuh berasa banget di Jakarta berasa beda gitu apa biayanya dan kalau misalnya di kabungin 30 hari kan kerasa banget misalnya cuma beda 5 ribu tapi 5 ribu kali 30 hari kan udah 150 udah kerasa banget lumayan hitungannya langsung dikaliin 30 biar mahal biar berasa ini adalah sesuatu yang lo harus pikirin gak sembarangan ngeluar terus ya kebawah-bawahnya itu langganan internet itu juga internet kan termasuk internet rumah sama internet HP dan sekarang udah primer juga dan itu primer sekarang lalu gak nyalain data itu susah dapet kerja lah dikira mati kita kalau kita nyalain data pekerjaan kita kan pekerjaan kita semua udah konected by based on internet sih benar sisa-sisanya lebih gak primer sih lebih kayak akademi perguruan tinggi kalau buat yang kuliah terus upah ART kalau yang pake terus tarif pulsa pulsa ya sebenarnya harusnya sih lebih ini ya mungkin pulsa bisa ditekan kali ya sebulan 50 ribu gitu mungkin bisa masih bisa terus sisanya tarif air minum yang mungkin ini yang buat yang pake aqua galon kali ya kalau yang oh kesebut tuh brand oh iya soalnya kan air di minuman galon bisa kali di ralat taruh sini galon itu sih jadi selain mungkin gini kalau cuma denger dari saudara yang mudik pasti ceritanya manis-manis semua karena secara psikologis yang mudik juga gak mau dateng terus berkeluh kesah gue susah di Jakarta gue gitu gak mungkin lah walaupun susah pasti dia tutupin sampai saat ini pun masih begitu pasti budayanya ya pasti lah pasti dia cerita gue udah enak di Jakarta minimal-minimal bilangnya gue udah enak lah gitu walaupun gak bilang mapan pasti dia bilang enak nah ini saudara-saudaranya yang di kampung pasti langsung merasa apa gue pindah ke Jakarta aja ya pasti kan kayak gitu tuh padahal ya itu jangan cuma lihat gajinya lihat juga gaya hidupnya biaya hidupnya ongkos sosialnya ongkos lain-lainnya belum ongkos kesehatannya juga Jakarta tuh lebih rentan terkena penyakit menurut gue betul karena polusinya banyak banget dengan polusinya yang terlalu tinggi dan tingkat stres kena macet di jalan itu kan kalau kata Genset kan it's not good for my mental health katanya gitu ini bener lagi saya sebagai perwakilan dari mereka juga bisa merasakan aduh-aduh tapi mas itu tadi menarik loh ternyata gaji ART itu termasuk dalam salah satu yang biaya yang membebani yang besar karena ART sekarang itu gak tau ya terakhir tuh dulu saya di rumah pake ART dulu sama istri kan waktu anak masih kecil anak udah gede udah gak dipake itu terakhir kita tuh satu setengah itu tahun 2008 kayaknya eh 2018 sorry itu lewat agency enggak itu nginep di rumah lewat teman ke teman aja ada yang nginep di rumah sempet nginep sempet pulang pergi juga dia nah itu mungkin sekarang mungkin udah di atas itu kali ya satu setengah mungkin dua jutaan kali gaji ART mungkin itu juga salah satu penyebab akhirnya yang dari desa gitu mau dateng ke Jakarta gak apa-apa deh jadi ART karena gajinya gede belum lagi ART-nya Raffi Ahmad mungkin sebut lah rata-rata mungkin ya mungkin dua juta gitu dua juta tapi dia tinggal di rumah majikan berarti makan dikasih internet pake punya majikan mau nyuci segala macem pake fasilitas air dan lain-lain udah hitungannya bersih bisa ngirim duit ke kampung satu juta setengah lima ratusnya mungkin dia buat jajan dan lain-lain mungkin udah aman sih itu mau kemana-mana juga gampang kan nah masalah yang jadi masalah sekarang adalah arus urbanisasi ini masih tetap ada begitu ya ke Jakarta khususnya dan urbanisasi ini jadi persoalan yang jadi dampaknya kemana-mana justru secara nasional gitu terjadinya ketimpangan kemiskinan akhirnya pertumbuhan ekonomi kita juga tumbuhnya melambat begitu itu bisa jadi sampai ke situ ini pemerintah mesti apa nih mas apakah ini masih tetap jadi concern buat pemerintah bahkan kan sekarang juga dibangun juga IKN apakah itu jadi salah satu solusi dari pemerintah untuk mengurangi tekanan ke Jakarta itu harus urbanisasi ke Jakarta tapi kalau dari data yang ada kan katanya apa prediksinya malah lebih kecil tahun ini dibanding tahun lalu urbanisasinya gue juga gak tau nih ya mungkin ini prediksi kita aja nih belum nanya kesana-sini mungkin kita prediksinya ya dengan adanya WFA kadang beberapa orang juga merasa kenapa gue harus keluar dari kampung ini gue bisa WFA dengan klien dari Singapura klien dari Jakarta mungkin itu juga bisa mengurangi sih tingkat tingkat orang untuk datang ke Jakarta karena ada beberapa temen kita yang di media salah satu media lah yang waktu COVID itu memulangkan orang-orangnya silahkan untuk WFA dari mana aja mereka pulang kampung terus pas udah COVID selesai pun ternyata dilanjut aja kayak gini pada akhirnya mereka tetap di kotanya masing-masing tapi memproduksi memproduksi beritanya untuk di Jakarta dan itu lebih efisien itu kan bisa mengurangi jumlah orang kesana juga nah mungkin nanti IKN kita gak tau ya gimana prosesnya ya tapi mungkin bisa sedikit banyak juga mempengaruhi arus orang untuk ah gue mau kerja di Jakarta mungkin nanti mungkin ya ada istilah ah gue mau kerja di IKN bisa aja gitu ketika udah jadi tapi mungkin itu prosesnya masih masih cukup lama lah kalau IKNnya mungkin sudah terlihat ekosistemnya lengkap gitu dia akan ada daya tarik ke IKN untuk ngadu nasib gitu ya mungkin nanti setelah kebutuhan primernya terpenuhi primer kan pasti sekarang udah diatur nih pemerintah cuma sekian orang PNS nanti mungkin ada rumah sakit ada sekolah ada apa nah nanti kan ketika ini sudah terpenuhi nanti mungkin muncul hotel muncul tempat hiburan muncul apa nah itu baru tuh mulai menarik-narik tapi kalau sekarang sih mungkin gak akan terlalu besar ya nah Mas kalau tadi kan dari segi pemerintah nih ya nah sekarang dari segi masyarakatnya sendiri nih dari masyarakatnya sendiri kan kita tidak bisa menahan mereka ketika mau pindah ke Jakarta gitu kan ya tidak bisa menahan secara langsung mungkin hibawan-hibawan sudah dilakukan tapi apa sih yang harus dimiliki kayak skill-skill apa ya yang harus dimiliki sama arus urbanisasi ini para urban ini yang datang ke Jakarta supaya ketika dia datang ke Jakarta itu gak cuman modal cerita dari sodara sukses gitu saya pengen jadi ini atau misalnya sodaranya jadi ART yaudah saya jadi ART juga gitu atau modalnya gak cuman ngejilat doang gitu gimana? itu soft skill yang semua orang harus punya itu adalah soft skill dalam dunia yang penuh dengan realita gitu itu apa aja tuh mas selain menjilat itu bukan menjilat lah istilah halusnya apa ya? tertawa karir iya ketawa karir ya zaman sekarang tuh bilangnya ketawa karir ada tuh istilahnya tuh apa sih doi ada sih merayu bukan ada kok istilah genzet ketawa karir yaudah lanjut oke oke jadi sebenernya ini bener sih jadi jangan cuma tergiur omongan sodara yang manis-manis karena mau gak mau walaupun lapangan pekerjaan di Jakarta banyak tetap mereka juga gak mau nge-hire sembarang orang ya pasti pengen orang yang punya skill gitu nah diutamakan sih sebenernya skill tuh bisa apa aja tapi yang pasti sih yang pertama social skill social skill tuh lebih kayak etika lah ketika kita ketemu sama orang kita bersikap depan orang tuh kayak gimana nah kadang temen-temen nih apa ya temen-temen kita di daerah kadang suka lupa gitu merasa masih di daerahnya merasa ngomong sama orang tuh bisa yaudah ceplos-ceplos gitu padahal sebenernya kan di dunia kerja kan ada etika nih ketika ngomong sama atasan ketika ngomong sama bawahan ngomong sama orang yang setara gitu itu mungkin social skillnya bisa di asah dulu denger dong lu ngomong sama bos lu iya den dorong baginda baginda panggil saya yang mulia gitu tapi social skill sih sebenernya kan bisa dipelajarin otodidak ya mungkin dengan membaca atau lihat youtube youtube juga banyak kok sekarang buat social skill tuh kayak gimana gitu terus kalau atau minimal punya bekel skill yang mumpuni lah yang dikuasain gitu kalau memang lulusannya lulusan dari SMK gitu gue bisa ngotak-ngatik mobil yaudah itu di asah aja buat modal siapa tau nanti bisa keterima di perusahaan apa bengkel besar misalnya punya Astra atau apa gitu tapi mungkin gue mau nambahin dikit mas gak cuma harus ada pola pikir bahwa orang yang datang ke Jakarta itu lo gak harus langsung ke tempat yang besar kok bisa dari bawah dulu karena di Jakarta itu banyak sekali peluang-peluang yang bisa lo dapat dimana aja gitu loh gak harus langsung ke tempat yang besar gitu bener gak sih betul betul juga sih apalagi zaman sekarang kan gak perlu di hire sama perusahaan untuk jadi pegawai tetap misalkan di hire per project aja oke misalnya punya skill desain grafis terus apa coba ngelamar-lamar jadi desain grafis tetap itu susah yaudah ambil per project aja misalnya ada project media mau bikin event apa eventnya butuh backdrop gitu yaudah per backdrop aja dibayar misalnya kayak gitu tuh banyak kok sekarang jadi gak gak perlu harus punya gaji tetap bulanan tapi di Jakarta nih proyek-proyek lepas yang kayak bikin poster doang terus bikin apa gambar 3D gitu tuh banyak makanya tadi kalau punya skill yang bisa dipegang itu diasa aja dulu dari skill itu kan nanti pelan-pelan mungkin dari freelance tiba-tiba eh lu bagus nih lu jadi tetap aja di tempat kita gitu jadi gak usah ekspektasi bener bener katanya dok gak usah ekspektasi tiba-tiba ke Jakarta kerja di perusahaan Bonavit gajinya gede langsung di SCBD ya pola pikirnya sih lebih kayak opportunity-nya banyak banget di Jakarta itu pintar-pintarnya kita lihat peluang dan kita harus luas masuk sana sini jangan jangan datang ke Jakarta ah gue gak mau gue gak suka di bidang ini ah gue gak mau ah itu semakin tertutup tuh peluangnya tapi ketika ada peluang dan kamu merasa oke kayaknya bisa bisa dikerjain ya dicoba aja tapi kalau memang di luar skillnya kayak misalnya gue gak bisa gambar tiba-tiba ada orderan nih proyek desain grafis ya oke gue coba-coba ya mungkin nanti hasilnya jelek juga gitu tapi lebih tau kita punya skill apa kita tawarannya apa peluangnya apa kalau memang bisa dikerjakan dikerjakan aja dulu gitu kalau misalnya jelek-jelek ya namanya juga belajar kan berarti orang yang gede gengsi agak susah ya bertahan di Jakarta ya susah mikirin gengsi loh miskin ya sekarang gini gengsi pada akhirnya akan terkalahkan dengan perut yang lapar kan bener ketika kita dateng terus gue gak mau kerjaan ini gak suka gue gak cocok disini tapi ketika lu gak punya duit dan harus makan akhirnya lu harus milih-milih yaudahlah ambil deh jadi ego dan gengsi tuh kalau masuk Jakarta dikesampingkan dulu lah kita disini cari peluang cari makan bareng-bareng ya dengan menghasilkan yang terbaik gitu kita lagi kayak dinasehatin kakek kita ya apa gue setua itu ini kayaknya setiap segmen kita pasti ada filosofinya iya dong narsum-narsum kita tuh udah wih filosofi karena selalu ada kuat hari ininya ya semakin tua itu yang dicari inner peace waduh ini lagi udah gak mau lagi yang aneh-aneh semakin tua lah yang stabil semua dilihat dari kacamata yang paling bijaksana gak cuma dari satu sudut kacamata yang semua menguntungkan gak merugikan orang gitu doang alias lebih rasional apa itu idealisme tapi setuju tadi sama yang mas Angga ucapkan bahwa freelance itu juga bisa jadi kesempatan gitu kan gak usah langsung yang wah mau jadi apa langsung di atas gitu kan ya mungkin jadi freelance juga oke nah tapi kalau kita berbicara soal freelance nih mas kan gajinya tuh gak tetap ya dalam artian kalau ada proyek dikerjain kalau proyeknya oke gajinya oke gitu nah untuk amannya mungkin untuk amannya money wise sebaiknya kita prepare berapa dalam satu bulan untuk biaya hidup Jakarta si freelance ini ya si freelance ini oh oke kalau ini kita ngambil omongan orang dulu nih mengutip dulu gitu ya nah kita pakai hasil survei biaya hidupnya BPS nah boleh di Jakarta itu jadi jangan kaget nih ternyata ini mungkin sekitar hampir hampir 3 kali dari UMR 15 juta kebutuhannya 15 juta 14,88 juta ini BPS yang bilang BPS yang bilang menempatkan DKI sebagai kota dengan biaya hidup termahal di Indonesia jadi buat temen-temen yang memang gajinya UMR dan merasa kok gue gak cukup ya ya memang gak cukup kata BPS makanya banyak suami istri kerjanya double maksudnya istrinya kerja suaminya kerja double income karena memang biaya hidupnya ini berdasarkan survei ya memang segitu mungkin ya melihat dengan tadi itu ya tarif listri kontrak rumah bensin belum anak sekolah oh ini berarti dalam konteks keluarga keluarga satu keluarga satu keluarga secara rata-rata dengan asumsi ada biaya sekolah untuk anak dan lain sebagainya mungkin kalau cuma dua suami istri belum anak mungkin lebih di bawah itu sih apalagi kalau sendiri mungkin lebih di bawah itu mungkin kita bisa tanya sama yang masih single yang ngekos gimana lu bisa nambung gak? bisa oh dia punya tahap tapi gue pernah nanya ke perencana keuangan gimana caranya supaya freelance ini bisa tetap wise dalam ngatur keuangannya karena biasanya dapet duitnya kan kaget tuh tiba-tiba langsung banyak terus abis itu lama dapet proyek lagi terus baru dapet lagi belum lagi kalau misalnya kliennya telat bayarnya gitu kan agak sulit tuh bisa jadi pinjol adalah jalan keluar tapi katanya gini kalau misalnya lagi dapet proyek gitu langsung aja ditambahin dimasukin ke satu rekening jadi kayak lo kayak gajian bulanan jadinya gitu loh gak yang yang boleh diambil jadi masukin tiap bulan ngambil disitu sesuai dengan ini jadi memang udah ada budget sekian dalam sebulan lo butuh berapa masukin tuh ke rekening itu yang bisa lo pake yaudah jadi lo merasa duit yang lo dapet itu setiap bulan ya segitu gitu loh nah mungkin boleh boleh diundang tuh itu apa freelancer supaya cerita boleh nanti saya selesaikan CFP saya dulu ya jadi langsung saya sekali wisnarsum soalnya gue belum pernah freelance tapi kalau ngambil freelancer pernah banyak cuman bulanannya tetep ada saya juga kebetulan freelance ya disini karena memang kalau yang lain mau menawarkan saya juga kalau bisa kalau kata Mbak Sheryl tadi harus multi stream income kan itu ya jadi banyak income tapi iya sih Jakarta sekarang tuh memang harus begitu sih harus lebih dari satu income gak bisa mengandalkan satu income ibarat kayak itulah kalau perencana keuangan bilang ada pilar kan pilar, pilar, pilar lu tuh kayak papan di atas nih kalau pilar lu cuma satu income pilarnya jatuh selesai tapi ketika ada freelancenya ada apa ada IMF misalnya internal mother father itu lebih enak lagi internal mother father kalau ada kalau gak ada yaudah kita bikin sendiri pilar-pilarnya ada order lah minimal ya jadi susun lah pilarmu sendiri ya oke mas terakhir nih terakhir nih mas kan banyak yang datang ke Jakarta dengan berbagai iming-iming kesuksesan itu ada rekomendasi lain gak sih mas atau mungkin ada kota lain gitu yang bisa dimasukin list untuk selain Jakarta datang kesini aja bahkan baru masih kurang orangnya disana cuma panas tapi penghasilannya gimana? disana jadi jadi tiktoker bisa? kalau tiktoker mandi kelapa sawit mandi kelapa sawit disana nanti bisa bukan mandi lumpur lagi ya mandi kelapa sawit mandi minyak bumi bisa tapi sebenarnya kalau mau lihat kota lain ya tergantung ke orangnya lagi sih karena kan sebenarnya kalau money wise ya money wise itu baru kita ngomongin kemarin tuh yang sore-sore bukan seberapa besar yang lu dapet tiap bulan tapi seberapa besar yang bisa lu simpen kan kemarin kita ngobrol nih sama Edol kayak gaji lu 100 juta ya gaji lu 100 juta tapi pengeluaran lu 99 juta atau gaji lu 10 juta tapi pengeluaran 7 juta oke itu money wise lebih bagus yang 10 juta 10 juta tapi dia bisa nyimpen 3 juta dibanding 100 juta dia cuma nyimpen 1 juta jadi ya mungkin kota-kota lain bisa dipertimbangkan kayak Surabaya Surabaya kan biaya juga gak terlalu mahal dan gajinya lumayan lah diantara Jawa Timur lain Surabaya paling gede kalau di Jawa Barat mungkin Bandung Bandung juga lumayan biaya hidup gak terlalu gede gaji juga memang gak besar-besar amat sih Jogja tidak termasuk ya Jogja termasuk paling rendah gue sih masih gue tuh karena tinggal di Jakarta tuh masih kayak tega banget sih cuma ngasih 2 juta per bulan gitu loh iya kenapa gak dinaikin gitu kasihan banget 2 juta sebulan untuk temen-temen di Jogja itu atau di Karawang juga bisa Karawang gajinya tinggi banget dan biaya hidup disana ya masih lebih murah di Jakarta tapi kalau gak tinggalnya jangan di Karawang mungkin lu tinggalnya agak keluar dari situ Cikarang yang tinggi lu tinggalnya Purwakarta gitu atau mungkin agak-agak kesana mungkin ya bisa makan sate marangi naik motor gitu jadi lebih ke apa ya semua tempat sebenernya sama karena kan gue juga sering ngobrol-ngobrol sama temen-temen yang tinggal di luar negeri gitu oh enak lu di Singapur goji lu 40 juta baru masuk gitu ya tapi dia sewa rumahnya 20 juta gitu kan dan ujung-ujungnya dia cerita ya sama aja kayak di Jakarta yang penting gue bisa naruh berapa nih di akhir bulan jadi buat para pendatang ya itu kira-kira lu bisa naruh berapa di akhir bulan itu yang terpenting sebenernya gitu jadi lebih ke perencanaan keuangannya ya bukan ke kotanya tapi selain daripada menurut gue gue daripada urbanisasi di dalam negeri sendiri karena kita juga masih kurang apa namanya istilahnya kalau perwakilan di luar negara kita diaspora diaspora kita masih kurang banget mendingan kerja di luar negeri aja cari peluang di luar negeri karena gajinya pakai mata uang asing belanjanya pakai rupiah disini dikirimnya disini ada info cari di detik finance ada banyak di luar kerja ada tuh tapi ya harus diperhatikan kalau di luar unsur budayanya karena banyak yang culture shock akhirnya ketika merasa udah enak tinggal disini sama tetangga kayak saudara sering berbagi ya jangan harap kalau di luar negeri kan apalagi kita minoritas yang pasti tantangannya akan 2-3 kalipat daripada hidup di negara sendiri cuma buat yang mentalnya kuat sih dan ada juga ada negara-negara yang memang akan membiayai yang mau datang ke sana kan ya untuk jadi citizen ya ada juga lah sama kayak Jepang tuh beberapa kota dia berani bayar buat rumahnya sama renovasinya bahkan karena mereka kurang karena mereka kurang di beberapa tempat di Australia juga ada kayak gitu cuman ya itu siapin culture shocknya jangan sampai kaget karena ya sama sih dari daerah ke Jakarta pun sama lu harus culture shocknya siapin juga misalnya pagi-pagi udah makan Mie M aja nih orang masih uduk masih uduk lagi ya kan? oke ya betul sekali oke detikers kita udah ngobrol banyak nih tentang bagaimana arus urbanisasi nanti akan meningkat tapi yang pasti ya itu yang penting money wise bijak dalam merencanakan keuangan mengatur keuangannya tidak peduli anda berada di kota mana karena yang namanya uang itu pasti akan cepat habis kalau misalnya anda tidak bijak dalam menggunakannya asik terima kasih mas Angga sekali lagi terima kasih kita ketemu nanti lain waktu ya dan sebelum kita break detikers kita mau sapa dulu Brigadir Ade yang tadi kehujanan kira-kira udah kering belum ya mantelnya selamat sore Brigadir Ade halo halo selamat 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 sudah cerah lagi gue curiga deh tadi hujan itu adalah hujan buatan biar agak dramatis aja laporannya ternyata udah cerah lagi apa masih di PGC Brigadir Ade sudah bergeser sudah bergeser ke kawasan Dewi Sartika oh udah cerah ya seperti apa nih lalu lintas di jalan Dewi Sartika menjelang pulang kerja nih jam-jam pulang kerja hari ini boleh silahkan laporannya baik terima kasih terima kasih rekam istudio saat ini saya beri di kawasan di kawasan Jakarta Timur di mana kondisi alkohol di mana kondisi alkohol dari arah calon yang akan menuju ke arah PGC atau Gramajati terpantau sudah mulai adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini dan juga kemudian kendaraan dan secara cawang yang akan menuju ke arah Kalibata juga terpantau sudah mulai adanya peningkatan volume kendaraan namun perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light selepas traffic light kendaraan masih dapat maju dengan kecepatan normal serta kami menghimbau bagi pengendara roda 2 maupun roda 4 bagi dari kendaraan yang menuju maksud kami dari arah cawang yang hendak putar balik di Simpang Dewi Safika ini tidak diperbolehkan harus melaju dulu hingga ke kawasan PGC dan kemudian arah patuhi aturan yang berlaku agar tidak terjadi kepacitan di kawasan ini kemudian selanjutnya dari arah Kalibata yang akan menuju ke arah cawang justru terpantau kondusif lancar peningkatan volume kendaraan terjadi dari arah Kalibata yang akan menuju ke arah PGC dan kami pun menghimbau bagi pengendara untuk tetap berhenti di belakang garis stop saat tangguh merah dikarenakan ada hal penjalan kaki di depan garis stop dan kemudian mengingat setelah di gelap hujan kami menghimbau untuk tetap menjaga batas kecepatan kendaraan dan Anda mengingat jalan angin sekerah di gelap hujan dan bagi kendaraan yang akan menuju ke arah cawang ataupun pancoran kami menghimbau untuk cek kembali platformer kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan taturan ganjir genap dan mengingat hari ini tanggal genap hanya kendaraan denap yang dapat melintasi kawasan ini untuk kendaraan ganjir untuk dapat melintasi jalur alternatif lainnya atau menggunakan transportasi umum dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arusolintas terkini Anda dapat menghubungi kawasan terkami di 15669 atau dapat melalui SMA Center di 91019 stop langgaran stop kecelakaan keselamatan untuk manusiaan Indonesia tetip dan salam presisi Dekan Brigadir Ade sedang mengatorkan selanjutnya kembali kepada Adarkan Dekan 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 Brigadir Ade terima kasih banyak tapi sebelum kita berpisah ada pertanyaan buat Brigadir Ade boleh gak nanya? boleh, boleh boleh ya ini ada pertanyaan apa persamaan Brigadir Ade sama Google? gak tau gak tau ya dia mikir apa ya apakah saya mau digombalin atau ini jawab pertanyaan serius? persamaan Brigadir Ade dan Google adalah semua yang aku cari ada di Brigadir Ade cecec from Mas Yansa produser kita saya cuma perpanjangan lidah Mas Yansa mending muncul deh disini karena kan polisi memang bisa kita tanyakan apa aja kan mengayomi Tapi masyarakat, jadi apa yang mau kita cari ada di Brigadier Ade termasuk. Salam presisi dong Brigadier Ade. Salam presisi. Salam presisi. Sis to stand to speak. Oke deh Brigadier Ade, makasih banyak. Selamat bertugas kembali ya, terima kasih. Selamat sore. Salam bertugas semua. Stay safe di jalanan. Emang semua yang aku cari ada di Brigadier Ade sih. Nah, itu semua ada di Brigadier Ade dong. Kalau yang kamu inginkan, aku tahu. Aku tahu yang kamu inginkan ada di detik properti. Oh, apa itu? Aku tahu kamu pasti menginginkan kamera outdoor wifi kan. Ih, benar lagi? Kemarin baru nyari-nyari. Apa lagi? Smart bohlam LED juga kan. Juga, apa lagi? Digital door lock juga kan. Ih, kok tahu sih? Baca coba makanya. Jadi, ada beberapa... Apa ya? Ini hadiah gitu ya. Paket hadiah gitu. Yang akan diberikan oleh detik properti. Apa aja tadi? Smart home product. Ada kamera outdoor. Ada smart bohlam. Ada digital door lock. Ada smart air purifier. Ada infrared remote wifi. Ada ultrasonic diffuser aroma. Jadi, semua yang smart-smart ini untuk rumah Anda bisa didapatkan lewat mengunjungi artikel di detik properti. Atau dengan mengakses dtk.id slash smart hunian. Di sana langsung aja komen di kolom komentarnya. Dan komentar ceritain kenapa Anda detikers butuh produk-produk smart home ini dari detik properti. Gampang banget. Nah, nanti 5 orang pembaca dengan cerita paling menarik. Ini akan mendapatkan smart home produk yang super kece dan canggih dari detik properti. Yeay, oke sekarang nih. Sekarang banget aku akan... Udah, sekarang langsung aja komen kasih tau alasannya. Sangat-sangat simple ya. Oke, kalau gitu. Good luck ya detikers untuk siapa tahu dapat hadiah. Siapa tahu beruntung menjadi salah satu dari 5 orang yang beruntung. Oke, anyway. Eh, itu apa tadi? Oh, saya syok sedikit ya. Syok kecil. Oh, sudah. Sudah, buruan deh. Buruan sama gue nih. Sudah nanti. Eh, Edo gak boleh ikut. Kan ordal. 318 yang komentar buruan-buruan detikers. Masih ada waktu nih. Ordal gak boleh ikut ya. Ordal gak boleh ikut ya. Nanti kita kabarin lagi infonya ya. Kita tapi mau break dulu. Jangan kemana-mana. Tetap di detik sore. Gak cuma. Hore-hore. Balik lagi di detik sore. Masih ada May dan Edo. Edo dan May dong biar E-E-E-E. Oh, iya, 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 iya. Ini gak E-E-E-E sih. Karena disana E-A-O-E. Apa sih? Katanya ada yang lagi kumpul-kumpul di depan MK. Oke, gas. Oke, gas. Emang gitu ya? Oke. Ini ada yang lagi kumpul-kumpul katanya di depan MK. Katanya lagi ada demonstrasi. Aksi damai. Aksi damai. Tapi sebelum kita ke MK, kita mau ke... Mana dulu? Kita mau ke Wonosobo. Ke Jawa Tengah. Terima kasih hari ini. Ke detik ini. Ke langit biru, awan putih, terbentang indah, lukisan yang kuasa. Ada siapa? Ada reporter dari... Detik Jateng. Ada dari detik. Oh, salah. Oh, ini dia. Mas Ahmad Rofik, maafkan rekan saya ya. Saya salah lihat. Reporter adalah gelar atau jabatan buat Mas Ahmad Rofik sekian tahun yang lalu. Tapi sekarang menjadi... Hampir saya baca ini. Bukan, bukan. Salah, salah, salah. Mas Ahmad Rofik, selamat sore Mas. Selamat sore Mas Hidu. Selamat sore Mbak Mas. Selamat sore. Minal Aydin Walfaizin Mas. Mohon maaf Lendan Bati. Mohon maaf, kalau banyak kesalahan ya. Iya, termasuk kesalahan teman saya barusan ya Mas ya. Maafkan. Saya salah ngelihat skrip, mohon maaf ya Mas Rofik. Kesalahan yang akan datang. Eh, termasuk kesalahan yang kalian baik banget sih. Mas, ini katanya di Jawa Tengah, tempatnya di Wonosobo. Lagi ada yang rame nih di langit Wonosobo. Yaitu balon udara. Ala-ala Kapadokia katanya nih Mas. Tapi banyak pro dan kontranya rupanya nih. Gak cuman menghiasi langit, tapi juga menghiasi kolom komentar gitu ya. Ada yang pro, ada yang kontra gitu. Padahal katanya udah diatur sama Kementerian Perhubungan dan udah legal lah istilahnya. Tapi tetap ada pro kontra dan juga ada teror katanya dari balon-balon udara ini. Mungkin Mas Amat Rofik boleh cerita dikit sebenarnya tradisi ini posisinya atau statusnya seperti apa sih Mas? Dan boleh gak sih sebenarnya? Iya, kalau tradisi menerbangkan balon ini ya, balon-balon udara. Cuman bedanya kalau di Kapadokia kan bisa ada penumpangnya. Itu sebenarnya sudah dari Pulantan yang lalu, di Jawa Tengah, di beberapa kota sih. Gak cuman pekalongan, ada Wonosobo, ada di Magelang, Wonogiri, bahkan di beberapa bagian Jawa Timur sebenarnya tradisi ini sudah ada. Cuman kalau yang lalu-lalu kan barangkali ukuran balonnya gak begitu besar kan. Mereka juga hanya memanfaatkan barang bekas semacam ini. Ini memang mainan anak-anak di kampung atau di pedesaan bahkan. Itu kalau dulunya gitu. Tapi kan kalau sekarang para pemudik yang sukses, yang pulang itu berani membiayai. Jadi bikin balonnya nanti sebesar mungkin gitu kan. Secara aturan tapi ada mas? Dimensi dan segala macamnya? Sebenarnya gak ada. Sebenarnya gak ada karena ini adalah mainan tempo dulu lah. Mainan jadil. Tapi ternyata tradisi ini sangat menggaguh penerbangan. Karena bisa tinggi sekali ini, bisa tembus 10 ribu meter ini. Bisa tembus 10 ribu meter ini mengganggu penerbangan. Makanya di beberapa tempat termasuk kalau kemarin di Pekalongan ya. Di Pekalongan itu memang air naf bersama Pemda setempat itu mencoba memfasilitasi gitu. Memberikan ruang. Ya tradisi biarlah tetap berjalan. Tapi jangan sampai membahayakan kan gitu. Makanya ada terobosan dengan yang namanya balon tamat ini. Jadi balonnya ini dikasih tali. Jadi dia terbangnya tidak akan terbang. Tidak terbang liar gitu ya. Iya betul. Tidak akan menjadi liar. Tapi misal talinya 50 meter atau 100 meter ya. Hanya sampai di situ. Dan barangkali secara visual juga lebih bisa dinikmati ya. Karena gak terlalu tinggi kan semacam itu. Dan apa namanya. Kegiatan ini sebenarnya memang sudah dibina oleh air naf sejak beberapa tahun yang lalu sih. Jadi ya itu. Boleh tetap menurut angin. Tetap boleh tradisi tetap hidup. Tapi dijaga agar tidak merugikan gitu ya. Mas Rofik. Benar. Mau bertanya. Yang diizinkan kan sebenarnya dari Kementerian Perhubungan cuma di dua lokasi itu ya. Yaitu Pekalongan dan Wonosobo. Tapi tadi Mas Rofik sempat bilang bahwa ada di kota-kota lain juga. Kota-kota lainnya di mana aja mas? Kita belum bisa memperkirakan siapa saja yang membuat. Dari mana saja. Tapi laporan mengenai balon udara yang jatuh. Itu selama lebaran ke sini sampai saat ini. Itu ada terjadi di Wonogiri. Oke. Di Klaten. Di Magelang. Bahkan di Klaten itu kemarin ada berapa ya. Udah lima atau enam kasus ada yang. Apa turunnya tempat di tengah jalan. Ada yang di atas. Tapi belum diketahui ya itu asalnya dari mana ya. Tapi jatuhnya di situ. Belum diketahui. Iya betul. Nah kemarin di Magelang ada yang sampai ngerusak satu mobil sama lima rumah gitu. Aduh. Itu yang ada petasannya ya mas ya. Iya betul. Ada petasannya pas turun meledakan gitu. Itu yang membuat potensi kerusakan. Selain itu memang potensi kebakaran sangat besar. Beberapa tahun yang lalu. Apa namanya kasus-kasus kebakaran terjadi di Wonogiri. Terus di daerah Jogja Gunung Kidul itu ya kira-kira mereka turun. Tapi apinya belum padam. Belum padam. Kalau terjadi kayak gitu pertanggung jawabannya ke siapa mas? Ya itu maksudnya karena yang menerbangkan juga sulit dilatang. Karena itu kan terbawa angin gitu kan. Terbawa angin sehingga ya resiko ditanggung oleh ini yang pemilik rumah. Artinya ya dia akan menderita kerugian. Sehingga benar-benar pemerintah sebenarnya menghibau agar masyarakat ya lebih hati-hati. Jangan ngawur, jangan serampangan ketika menerbangkan balon. Seperti yang terjadi di Pekalongan Monosobo yang dikasih tali tambat itu memang sebenarnya itu menjadi salah satu solusi. Agar tradisi tetap bisa berjalan tapi penerbangan balon ini bisa tetap aman semacam itu. Mas Rofik, ini ada aturannya gak sih? Ini kan takutnya balon-balon ini kayak yang tiba-tiba terbang tanpa ya kecelakaan lah ya istilahnya nih. Itu gak ada aturan balon-balon tersebut harus dicantumkan nomor telepon gitu. Misalnya nanti balon itu jatuh. Misalnya balon itu jatuh. Kalau aturan memang tidak ada ya. Kalau aturan memang tidak ada. Bahkan ya mereka lebih senang gak dikasih identitas. Biar kalau terjadi apa-apa mereka tidak harus bertanggung jawab. Oh alah. Kepas tangan ya. Iya betul-betul. Karena mereka juga gak tau kan ini nanti akan kemana, akan terjadi apa, semacam itu kan juga. Juga mereka gak tau apalagi merconnya benar-benar gede itu petasan-petasan yang terpasang itu kan. Iya betul. Mas ini kalau kita berbicara ini kan tadi Mas Rofik bilang adalah tradisi gitu ya Mas ya. Nah termasuk petasan itu tradisikah atau karena kan katanya ini saya denger dari teman yang orang sana ya orang Onosomo nih katanya dia cerita dulu memang dibuatnya tuh kecil-kecil. Jadi sambil dikasih petasan dan itu tuh kayak buat memeriahkan suasana lebaran gitu. Jadi memang diterbangkan liar supaya petasannya tuh bunyi gitu di udara. Itu ini dikoreksi kalau salah ya Mas ya. Itu emang tradisinya seperti itukah? Atau modifikasi masyarakat aja? Atau modifikasi masyarakat aja biar rame gitu. Iya betul sebenarnya memang apa sih? Awalnya memang semacam itu semacam petasan kalau pernikahan orang-orang Betawi kan kayak gitu kan. Kalau di situ sebenarnya mercon lombok atau mercon tabi gitu kan. Sebenarnya enggak begitu kenteng kalau itu kalau di masa-masa lalu. Tapi setelah sekarang itu orang berani memang berani mengeluarkan biaya untuk membuat balon udara ini. Dan kadang-kadang saingan kan saingan antar pemuda desa gitu desa sini dengan desa sebelah. Ini gede-gedean terbangnya tinggi-tinggian. Oh jadi kayak kebanggaan buat desa sendiri gitu ya Mas ya? Iya biasanya-biasanya pemuda-pemudanya sih pemuda-pemuda. Pemuda-pemuda ini apa desanya gitu biasanya yang mereka bikin saling bersaing semacam itu. Nah persaingan-persaingan ini yang akhirnya menjadi ya agak repot juga. Mereka bikin balonnya sebesar mungkin dengan bahan sebagus mungkin dengan petasan yang segede mungkin. Sehingga wah ini petasan bisa terbangnya juga bisa lintas kabupaten bisa itu. Lintas kabupaten bisa. Gak cuman apa area kecil gitu bisa memang bisa sangat jauh. Mas Rofik ini kan berarti sampai saat ini masih adanya tuh sebatas imbawan gitu ya. Tapi yang kita terima faktanya saat ini banyak ternyata masyarakat yang dirugikan begitu terhadap tradisi penerbangan balon udara ini. Dari pemda sendiri sudah seperti apa mitigasi risiko selain daripada menempelkan tali tadi untuk bisa mengatur ketinggian balon udara tadi. Mungkin ada semacam rencana dari pemda apakah mengeluarkan imbawan surat edaran seperti itu atau seperti apa mas? Dari pantauan detik jateng sejauh ini untuk mitigasi? Selama ini di beberapa daerah yang memang sering ditemukan itu ya sering ditemukan apa namanya? Balon-balon udara itu apa namanya dari pihak pemerintah daerah Polri biasanya juga sudah sudah meluarkan imbawan bahkan biasanya sebelum... Suaranya mas Rofik menghilang nih. Sepertinya... Boleh dilanjutin mas. Jadi apa namanya pemda sama kepolisian memang biasanya sudah memberikan imbawan itu belum lebaran biasanya. Karena memang tradisi ini lekat dengan suasana sawal dan kehadiran pemudik sebenarnya. Kalau sekarang pemudik yang mereka siap untuk ikut membiayai pembuatan balon ini. Tapi ya sekali lagi balon yang ditemukan itu bukan berasal dari tempat penemuan itu kan. Itu bisa berasal dari manapun terbawa angin semacam itu. Dan ya biasanya penelusuran memang agak susah semacam itu. Memang agak susah. Tapi ya terobosan kayak di Pekalongan di Wonosobo itu ya cukup menarik. Karena ya jangan sembunyi-sembunyi gitu kan. Yang menggunakan tali itu mas. Iya betul-betul. Yang balon tambat gitu kan. Menarik banget balon kasih kesempatan, kasih ruang, kasih tempat. Jangan lagi sembunyi-sembunyi tapi harus sesuai aturan. Tawaran itu memang sejauh ini kalau kita melihat itu memang jalan tengah sih sebenarnya. Jalan tengah agar fenomena ini tidak sampai merugikan masyarakat. Biasanya ini sampai kapan sih mas diterbangkan tradisi ini? Apakah ada waktunya khusus dari tanggal sekian? 11 hari ya. Festivalnya 11 hari. Maksudnya apakah pernah ditemukan kejadian misalnya di luar dari tradisi itu? Juga ditemukan balon udara ini diterbangkan gitu di luar dari tanggal tradisi itu? Sebenarnya gak ada tanggal karena ini bukan tradisi yang terkait dengan apa ya? Dengan budaya agama atau budaya setempat. Kan ini kan kayak petasan. Petasan mau munculnya kapan, mau berhentinya kapan itu juga tidak ada batas waktunya sebenarnya. Tidak ada standarnya berapa. Tapi biasanya saat pemudik sudah kembali ke kutanya masing-masing biasanya memang tradisi menerbangkan balon udara ini biasanya sudah langsung hilang gitu. Oh berarti ini orang-orang Jakarta nih yang menerbangin. Saya sebenarnya rencana pengen ke Wonosobo mas tanggal 21 besok karena puncak acaranya tanggal 21 kan? Iya, iya betul-betul yang diang-diang mas tanggal 21 besok. Jangan nampak-nampak ya, Meya. Beberapa teman yang sudah datang ke sana itu kayak agak warning gitu datang ke sana karena selain macet banget. Terus juga ditakutkan ada bahaya itu tadi. Sama ini juga dari waktunya juga katanya harus pagi-pagi banget gitu kan mas. Belum nanti ada misalnya hujan atau angin dan lain sebagainya. Nah mas Rofi punya tips atau saran gak sih buat the tickers yang mungkin berencana mau ke sana? Gimana caranya supaya di sana itu oke kita bisa kondusif, bisa menikmati tradisi budaya yang ada di sana, menikmati balon udara itu gitu ya. Tapi juga tetap aman gitu. Boleh mungkin dikasih masukannya mas Rofi? Ya yang jelas sebisa mungkin mempelajari Medan kan Monosobo itu daerah pergunungan kan. Apa namanya banyak tanjakan dan turunan yang cukup ekstrim sehingga ya sebisa mungkin kalau membawa kendaraan-kendaraan yang sehat gitu. Kendaraan yang sehat dan pengemudi yang cukup mahir. Kemudian untuk menyaksikan balon udara ini sebenarnya gak harus dari dekat gitu kan. Kalau dari dekat dari tempat menerbangkannya gitu malah justru kurang cantik sebenarnya semacam itu. Kalau memang tujuan kita ingin memanjakan mata gitu kan. Spot terbaik mungkin mas Rofi punya tempat rekomendasi spot terbaik menikmatinya. Dengan ke alun-alun Wonosobo tapi kemana gitu. Di Wonosobo banyak sekali tempat-tempat yang penting agak menjauh dari lokasi itu. Tempat tenang banget ya. Sedikit menjauh biar visualnya bisa dapet itu nanti. Biar angle view nya zoom out gitu ya. Ini kalau dari dekat kayak gini. Iya kalau dari dekat tuh kayak kurang. Banyak manusia gitu ya kan yang mau dilihat balonnya. Yang bagus tuh justru visualnya dari gambar drone ya mas ya dari atas ya. Kalau di atas chaos ya. Atau mungkin ke dieng gitu kan. Kedieng karena dia dataran tinggi dia lihat ke kota yang bisa melihat ke kota bisa melihat balonnya itu bisa sangat cantik gitu kan. Ya memang melihat suatu keindahan itu butuh perjuangan guys. Jadi kalau mau dapet view yang paling baik ya itu tadi salah satunya saran mas Rofik adalah ke dieng. Karena disitu dataran tinggi jadi ngelihatnya lebih enak gitu. Iya pakai apa namanya view dari jauh. Betul. Katanya oke siap-siap. Katanya apa mas? Katanya kalau gunung kayak gunung gitu kan kalau dari apa namanya dari jauh gitu kan. Oh iya betul. Kalau kita naik gunung ngelihat view ke bawah tuh atau di hamparan kita setelah naik ke puncak tuh indah banget gitu sama kayak gitu. Coba kalau kita ke Kapadokia gitu kan sebenarnya kita gak bisa melihat balon kita sendiri kan. Iya iya. Ya justru bisanya melihat balonnya penumpang orang lain kan semacam itu. It's my dream mas. It's my dream. Oke let it be your dreams and let mas Rofik do for his dream ya. Kita terima kasih banget sama mas Rofik sudah mau mampir ke detik sore. Terima kasih mas Rofik semoga gak ada korban ya atas tradisi ini lanjutan selanjutnya. Dan puncak nanti di tanggal 21 berjalan dengan aman aja lah. Kita lebih tertib gitu ya. Terima kasih mas Rofik. Mas Ahmad Rofik Kapirodetik Jateng. Terima kasih. Terima kasih mas. Nah itu dia mau nyanyi apa lagi nih orang nih? Enggak gue pake back sound aja. Oh ini visualnya apa visualnya? Apa Dubai? Wah jangan dong Dubai sedih. Kalau visualnya masa kayak cerak-cerak. Kan lagi banjir. Iya kan? Yang sedih dong kayak cerakannya. Kan ini udah lambat nih udah slow. Oh. Kenapa ada Pak? Tapi speaking of Dubai kemarin tuh setelah detik sore selesai. Terus gue balik ke redaksi. Terus temen-temen tuh ngeliatin video bahwa ada kursi dari apartemen yang terbang gitu kan. Hujan yang disertai angin sangat kencang. Bahkan ada kucing katanya yang juga ikut terbang gara-gara. Enggak terbang dia tuh nyangkut di... Oh ada videonya sih kucing. Mana coba kita lihat. Dia nyangkut di... Apa sih pegangan pintu? Gue yakin sih dia gak kenapa-kenapa. Cuma ya survive aja. Modenya survival. Nah iya itu. Kasian banget. Ih kasihan banget. Dua hari loh dia nyangkut disitu selama... Iya kasihan. Ih kedinginan tuh dia. Tuh petugasnya dibanjiri dengan pujian oleh netizen Indonesia. Tapi dia pinter ya nyangkut ke situ buat bertahan kayak Jack loh dia. Nggak ada rose-nya ya. Nah itu. Iya kan. Mungkin tenaganya udah berkurang. Wiskasnya kurang kemarin. Mungkin dia udah gak makan dua hari kali ya. Karena... Oke minimal Royal Canin lah ya. Kata netizen sih. Ada isu lingkungan di balik ini. Yang terjadi bukan cuma karena... Masa sih lingkungan? Iya katanya. Ada tau. Dubai tuh tidak seindah kota-kota atau gedung-gedung tinggi yang ada di sana. Kan yang kita lihat selama ini kan kayaknya Dubai dari segi tata kotanya, teknologi dan lain sebagainya tuh kayaknya wah datang ke Dubai tuh udah bewa gitu kan kayaknya kan. Mereka urusan septic tank aja tuh belum kelar di Dubai. Serius? Karena saking padatnya penduduk. Karena apa nanti kita akan bahas. Tapi gue pernah tau bahwa Dubai itu urusan septic tank juga mereka pusing gitu mikirinnya untuk pengolahan sampahnya. Dan kalau kita ngeliat juga nih ya di berita-berita terutama di detik.com nih ada juga orang-orang yang terjebak di bandara yang mau keluar dari Dubai. Ada yang transit terus juga ada yang memang mau keluar dari Dubai itu gak bisa karena bandara lumpuh kan. Bahkan maskapai penerbangan yang sangat bonafit pun tidak bisa memberikan jaminan apa-apa kepada para penumpang yang terlantar ini. Mereka terjebak di sana gak dapet makan bahkan ada bayi gak cuma satu ya ada beberapa bayi yang juga apa ya ini gak dapet popok, gak dapet makan juga. Duty free yang akhirnya dibuka tapi kehabisan stok makanan. Chaos lah ya. Wah keos banget ada juga nah ini dia videonya nih. Ini kayak Doomsday gitu loh. Tapi ngelanjutin ya sambil ngeliat video ini itu tadi kan kalau Dubai itu terkenal dengan Burj Khalifahnya yang sangat tinggi itu kan. Fenomenal dan ikonik itu yang tingginya 828 meter. Dan fakta mencengangkan dibalik keindahan Burj Khalifah ini ternyata gedung ini tidak punya fitur septic tank atau sistem pembuangan limbah kotoran. Jadi dibuangnya kemana? Jadi selama ini mereka bingung harus buang sebanyak 15 ton limbah kotoran setiap harinya. Dibuang ke? Nah katanya itu bikin septic tank disana dinilai pemborosan. Jadi nih ya gedung Burj Khalifah, toilet atau WC nya disebutkan tidak terhubung ke sistem air limbah kotoran. Sehingga harus cari cara lain buat membuang limbah kotoran dari penghuninya ini. Karena tidak punya septic tank dan tidak terhubung ke saluran pembuangannya, banyak terk pengangkut kotoran ini keluar masuk setiap harinya untuk mengatasin persoalan ini. Jadi diambil sama terk tinja gitu terus keluar masuk deh. Jadi tidak terdesentralisasi nih sistem pembuangan limbahnya. Jadi diangkut ke luar kota, Mei. Jadi alasan Burj Khalifah ini tidak punya septic tank atau saluran pembuangan limbah kotoran karena pengelola tidak mau ngeluarin biaya buat pembuatannya katanya gitu. Oke, nah ini selain itu kalau dilihat dari efeknya, ini kan efeknya masif banget kan. Ini seluruh kota kan yang terendam ini kan. Nah ini tuh seluruh kota. Selalu ada hiburan di tengah kesedihannya. Iya lanjutnya. Kan gue lupa ngomong apa. Jadi efeknya ini kan ke semua kota itu berarti artinya sebenarnya kesalahan atau penyebabnya itu sudah berlangsung lama dong sebenarnya. Karena efeknya tuh gak cuma begitu hujan. Dan memang ya hujannya memang ini sangat besar karena ini rekor curah hujan itu mencapai 2-5-4 mm atau 10 inci gitu ya. Jadi ini di sebuah kota yang berbatasan dengan Oman. Nah ini malah petaka di Dubai ini harusnya atau apa sih petaka atau alasan terbesarnya akhirnya terjadi seperti ini. Selain mungkin dari permasalahan septic tank itu, aku sebenarnya gak tahu nih permasalahan lingkungannya gitu. Apa nih yang ada di balik petaka ini gitu. Kita sudah terhubung dengan King Ali Saman. Ngeri banget Narsumnya. Unia Emirat Arab untuk bisa melaporkan kondisi terkini yang ada di Dubai. Assalamualaikum King. King, panggilannya King ya. Dan ini memang sedihnya ya. Ada 20 orang dilaporkan tewas dan juga pemulihannya ini pastinya berjalan lambat. Tapi gue percaya apa yang terjadi dari kondisi alam hari ini adalah manifestasi dari perbuatan kita ke alam di masa lalu. Jadi ini kan musibahnya disebabkan bencana alam kan. Benar. Nah mungkin ada sesuatu yang kita kurang perhatikan di masa lalu sehingga pada akhirnya beginilah alam. Kalau sudah melepas ambisinya untuk bisa mengingatkan manusia gitu. Ini salah satunya signal dari alam nih. Makanya mungkin ini mudah-mudahan ini bisa jadi pelajaran juga bahwa supaya lebih aware sama yang namanya lingkungan. Karena yang namanya banjir pasti ada sesuatu yang tidak beres dari sistem drainasanya mungkin. Atau ada sesuatu yang salah dalam pengelolaan lingkungannya. Benar. Selain drainasnya juga memang faktor cuaca ya. Iklim juga kan ya. Memang mempengaruhi juga sehingga bisa terjadi hujan yang luar biasa lama ini ya. Sekitar berapa belas jam ya. 12 jam ya kalau gak salah ya. Atau hampir. Atau dua hari berturut-turut gitu ya. Ini kebayang mobil-mobil ini habis ini kemana coba? Dia ekspor ke Indonesia. Harganya miring. Ini kayak gue bilang waktu itu ya. Iya. Pokoknya kalau habis banjir di Jakarta jangan beli mobil guys. Karena biasanya itu adalah bekas mobil-mobil yang terendam di daerah lain. Itu hanya ini ya. Hanya pengalaman pribadi aja. Masa sih? Katanya apa tuh Gunung Ruang? Apa tuh Gunung Ruang? Guys jangan. Oh erupsi Gunung Ruang baru aja terjadi. Oh barusan. Barusan terjadi. Enggak barusan banget. Enggak barusan banget. Cuma it's just happening gitu. Kayak gara-gara erupsi dari Gunung Ruang ini sampai bandara di Ratu Langi itu ditutup. Oh iya. Yes. Erupsi ini mengingat penutupan bandara ini mengingat adanya ancaman dari sembaran abu vulkanik ditutup sementara. Disampaikan langsung sama Humas PT Angkara Angkasa Pura 1 Bandara Internasional Samratulangi Manado Yanti Pramono. Oke. Jadi sudah dikeluarkan pemberitahuan resminya terkait penutupan bandara ini. Dan kita nantikan sementara itu kepala pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi dari Hendra Gunawan bilang kalau Gunung Ruang Sitaro ini sudah berstatus awas alias level 4 sejak tanggal 17 April atau kemarin. Jam 9 malam jadi buat teman-teman yang ada di sekitar ini ya apa namanya Gunung Ruang atau di Manado ini bisa mencari jalan keluar kalau misalnya mau keluar dari bandara ini atau dari wilayah ini dicari alternatifnya. Betul dan BNPB itu juga akan mengevakuasi atau telah mengevakuasi mungkin kalau saat ini ya sebanyak 11.615 warga Kabupaten Siau Tagulandang Biaro atau Citaro ke Kota Manado, Sulawesi Utara. Nah justru Kota Manado ini menjadi daerah untuk mengamankan ya atau daerah evakuasi ini ya setelah Gunung Ruang ini berstatus awas atau level 4. Nah mereka yang dievakuasi adalah warga yang berada di kecamatan Tagulandang dengan radius 6 km. Banyak juga ya 11 ribuan warga yang harus dievakuasi dibawa keluar salah satunya adalah ke Manado gitu. Semoga segera melandai statusnya turun dari status awas dan gak ada korban jiwa. Tapi kalaupun ada evakuasi semoga masyarakatnya bisa tetap tinggal dengan kondusif terhadap segala macam penanganan yang dilakukan oleh otoritas setempat ya. Oke kita akan kembali lagi saat lagi Detikers dengan Sunset Talk. Tapi sebelum Sunset Talk nanti kita akan ada laporan dulu dari mana lagi. Katanya sih kali ini mau gak lagi adem ayem di masjid katanya. Oh iya di masjid manakah dia? Masjid manakah dia nanti? Apakah dia sambil jajan? Tetap. Harusnya dia sambil zikir ya disitu ya. Mungkin jajan dulu ngisi tenaga, ngisi energi baru bisa zikir. Oke yaudah deh nanti kita balik lagi saat lagi Detikers yang mana-mana. Tetap di Detik Sore. Gak Cuma Hore-hore. Hore, gak Cuma Hore-hore. Edo lagi sibuk. Dia sengaja tuh gimmick lagi sibuk ya bapak-bapak ibunya. Eh ini buat menangin smart home produk dari Detik Property. Masih merangkai kata untuk komen. Tolong di bapak-bapak ibu-ibu dari Detik Property. Tolong dilihat nanti kalau ada yang namanya Edo Simurangkir. Dia dari Detik Finance. Jangan dikasih. Udah pakai second account. Oh udah pakai second account. Pokoknya coba cari yang namanya Edo ya. Ganti ya namanya ya langsung. Semoga beruntung ya Detikers yang ikutan di Detik Property. Lumayan loh itu peralatan smart home. Untuk smart home ada bolam, ada diffuser. Terus juga ada LED. Air purifier. Macam-macam. Smart lock door. Menarik sekali ya. Oke selanjutnya ini yang mau kita kasih tau atau mau kita sampaikan juga menarik banget nih Detikers. Maksud sih? Karena ada masjid. Di sebelahnya ada perahu. Jadi sebelah-sebelahan masjid sama perahu. Pertanyaannya itu kan perahu dari mana? Apakah dia dari ancol terbawah gitu? Dari pantai utara terbawah ke sebelah masjid. Pertanyaan iklim tadi. Mungkin siapa tau bener gitu gak tau. Dan perahu siapakah itu? Perahu siapakah itu? Kenapa dia bisa ada di Tebet? Karena tempatnya di Tebet nih gak jauh-jauh nih. Akhirnya di Tebet gak ada pelabuhan kan? Ya makanya itu apakah dia kebawa dari ancol. Jauh banget nih. Atau sungai pun gak ada loh di Tebet tuh. Nah gak ada juga ya. Tapi gak apa-apa ini nanti kita akan cari tau dari liputannya Mongga. Apa itu? Gak apa-apa lanjut terus. Oh iya dari liputannya Mongga kita akan lihat masjid perahu itu seperti apa dan ada di mana. Ini dia liputannya. Saat ini saya sedang berada di antara apartemen mewah di daerah kesebelahan. Dan di dalam gang kecil yang hanya bisa dilalui oleh kejalan kaki maupun mengandara motor ini. Saya akan menuju ke Masjid Batur Rahman atau yang biasa dikenal dengan Masjid Perahu. Nah aksesnya itu cuma salah satu matokannya adalah di antara dua apartemen mewah ada Gapura. Dan di Gapura itu ada tulisan Masjid Batur Rahman. Nah disitulah detikers yang tertarik nih mau bisa terlegi gitu ya di tengah nawadan ini bisa saja menelusuri jalan itu. Dan untuk akses dari jalan kesebelangka itu hanya bisa dilalui oleh jalan kaki karena ada tangga di sana. Nah kalau misalnya buat detikers yang mengandari kendaraan bermotor bisa melalui dari Hotel Haris di jalan Saharco. Selamat datang di Masjid Batur Rahman atau Masjid Perahu. Rumah ibadah yang telah berdiri sejak 1963 ini memiliki nama lengkap Masjid Agung Al-Munada Darussalam Batur Rahman. Lalu apa menariknya masjid yang saya kunjungi ini? Ya benar, terdapat bangunan mirip perahu dalam komplek Batur Rahman. Menurut masyarakat sekitar, Kiai Haji Abdul Rahman Masud, sang pemilik masjid, terinspirasi oleh bahtera milik Nabi Nuh. Olehnya kemudian dibuatlah bangunan menyerupai perahu yang akhirnya menjadi ciri khas utama masjid ini. Rumah ibadah yang terletak di antara gedung-gedung pencakar langit ini bagaikan oasis dalam hirup pikuk Jakarta. Ditumbuhi oleh pepohonan besar, suasana masjid perahu akan mempernyaman orang-orang yang singgah. Corak menarik keseluruhan komplek bangunan semakin terlihat agung ketika saya memasuki jalanan sempit untuk sampai ke lokasi ini. Memasuki area masjid, saya semakin dibuat takjub oleh berbagai benda di dalamnya. Bangunan utama masjid ditopang oleh empat pilar utama berbahan kayu jati yang umum dikenal sebagai sakaguru. Dua pilar di bagian depan permukaannya dilengkapi dengan ukiran kaligrafi. Sementara itu, dua sisanya dibiarkan dengan tekstur alami kain. Selain sakaguru berbahan kayu jati, terdapat pula al-Quran raksasa sebesar 2x1 meter. Kitab suci dari tulisan tangan ini disimpan dalam kotak berukiran kaligrafi. Di sekeliling al-Quran, terdapat beberapa batu permata berukuran super besar. Berbagai jenis batu permata ini merupakan koleksi pribadi Kiai Haji Abdurrahman Masud. Pada sudut lain, terdapat kayu jati berukir kaligrafi. Letaknya berada di bagian depan masjid dan di bagian bawah mimbar sholat imam. Sementara di sisi lain, terlihat koleksi batu giyok dengan berat puluhan kilogram. Pada bagian atap, terdapat kubah berbentuk kerucut bersusun. Kepada saya, pengelola masjid mengatakan, di puncak kubah terdapat emas dengan berat tak kurang dari 1 kilogram. Bukan tanpa alasan. Konon, latakan emas di puncak kubah digunakan sebagai simbol kemakmuran. Hingga saat ini, kondisi masjid perahu masih baik dan terus dipungsikan sebagai rumah ibadah. Berkapasitas 1.500 orang, masjid perahu selalu ramai dikunjungi, khususnya di bulan Ramadan. Ya, itu dia liputan hari ini di Masjid Perahu atau Masjid Batur Rahman. Kasab Langka, Jakarta Selatan. Kembali lagi ke Edelenai di studio. Terima kasih Mongga. Seru juga ya masjidnya, bagus ya. Coba May, kenapa tadi ada perahu di sebelah masjidnya? Kenapa saya ditanya? Oh, karena dia terinspirasi dari Bahtera Nabi Nuh katanya. Oh gitu. Iya enggak? Coba, tadi di kubahnya ada apa coba? Ada, kubahnya warna emas. Di kubahnya ada emasnya, beratnya berapa? Berat kubahnya? Emasnya. Berat emasnya? Iya. Oh, di atas kubahnya ada emas? Iya. Emasnya itu 24 karat. Beratnya 10 gram. Coba Mas ada 10 gram. 10 gram, bener kan? Orang gue yang ngasih infonya. Masa, coba ya gue cari ya. Bukan ya? Bukan ya? 1 kilogram. Oh, 1 kilogram? Iya. Ditebat, dekat dari rumah gue. Eh, jangan berpikir macam-macam ya. Makanya sholat di sana katanya. Oke, nanti gue wudhu di sana. Cih, login dong berarti. Dia speechless. Oke, kalau gitu kita break dulu deh ya. Abis ini kita masih akan berbicara mengenai sesuatu hal yang menarik. Kita akan menerawang. Apakah tulisan tangan-tulisan tangan kita ini adalah tulisan tangan orang-orang yang stres. Karena di Jakarta pressure-nya berat. Kita akan cari tahu setelah yang satu ini. Sahabat saya juga lagi stres saat ini. Kita coba cek tulisan tangannya nanti. Tetap di Detik Sare. Gak cuman, woreh-woreh. Kerja! Gak cuman, woreh. Gado-gado banget. Banyak. Detikers, kita sudah balik lagi nih di Detik Sore. Saking kita tuh excited banget sama Narsum kita hari ini. Karena Narsum kita ini punya background cerita yang sangat menarik. Dan relate sama apa yang dia kerjakan. Eh, nggak relate sama yang dia kerjakan maksudnya. Saking serunya itu tadi bahkan udah ada gilat yang datang buat menyambut Mbak Tessa yang akan habis bersama-sama dengan kita di Detik Sore di segmen Sunset Talk kali ini. Yes. Kita udah kedatangan Mbak Tessa Ayuning Tia Sugito yaitu ahli grafolog. Grafolog. Did I say right? Yes. Grafolog ya? Grafolog, iya. Oke, sebelum mungkin Detikers juga bertanya-tanya grafolog itu apa mungkin bisa dijelasin sedikit Mbak? Jadi grafolog itu berarti profesi yang mendalami ilmu grafologi. Nah ilmu grafologi itu adalah ilmu menganalisis tulisan tangan. Khusus tulisan tangan ya? Khusus tulisan tangan. Bukan lukisan, mungkin bukan gambar, sketsa bukan ya? Jadi tulisan tangan. Kenapa tulisan tangan? Ya karena tulisan tangan itu representasi dari otak kita kan sebenarnya. Jadi tulisan tangan, oke lah mungkin orang secara terminologi menganggap ya tulisan tangan kita menulis pakai tangan. Iya. Padahal sebenarnya tulisan tangan itu adalah tulisan otak. Oh. Karena kan ya otak kita sebagai sumber dari informasi, sumber dengan syaraf, motorik dan lain-lain ya itu yang kita bisa baca pattern-pattern itu dari tulisan tangan kita. Emosi bisa terbaca nggak? Dari tulis, ya ini. Ketika menulis itu? Bisa. Jadi banyak mungkin masih miskonsepsi ya bahwa tulisan tangan itu hanya melihat personality. Padahal sebenarnya karena tulisan tangan itu tulisan otak, jadi ya termasuk kesehatan fisik, kecerdasan dari penulisnya, terus juga preferensi seksual itu juga bisa terlihat dari tulisan tangan. Kok seder banget ya? Kok seder banget ya? Karena ya begitulah ya di sekitar kita gitu kan. Jadi termasuk ya emosi, kejiwaan, terus juga kecerdasan finansial, itu juga kita bisa lihat dari tulisan tangan. Gitu termasuk juga kejujuran, integritas, kemampuan manipulasi yang seperti itu. Tapi emang apa yang datang dari tubuh kita tuh bisa banget dibaca ya? Bisa. Termasuk nih Gravolo membaca karakter tulisan. Betul. Tapi sebelum kita bahas Gravolo-nya sendiri, biar nanti kita juga kenal dan sayang sama Mbak Tesa yang mendengarkan obrolannya. Iya, iya, iya. Mbak Tesa mungkin boleh cerita, how did you end up being Gravolo? Karena tadi kita sudah cerita. Backgroundnya menarik banget loh ini. Mbak Tesa ini benar-benar menarik banget. Gak relate backgroundnya benar-benar deh. Kan ada seorang pebisnis sebenarnya. Silahkan Mbak Tesa. Jadi, gimana saya bisa belajar Gravologi itu sebenarnya karena kebutuhan pribadi. Gitu ya. Jadi, waktu itu kembali ke Indonesia tahun 2014 dari Helsinki, Finlandia. Meneruskan usaha keluarga. Dan memiliki tantangan untuk profiling karyawan. Jadi, bisnis keluarga ini merekrut karyawan ini pusing. Ini kok kayaknya sering miskomunikasi juga dengan karyawan. Jadi, waktu itu karena background saya ini sebenarnya gak ada hubungannya ya sama personality atau understanding human gitu. Jadi, background saya ini sebenarnya chemical engineer. Jadi, teknik kimia dan teknologi pangan. Wow. Jadi, S1, S2 fokusnya sebenarnya ya kayak dipangan, gisi, kimia seperti itu. Cuma akhirnya ya ini untuk bagaimana saya bisa menjadi business owner atau business leader yang lebih baik gitu kan. Lebih mengerti karyawan saya. Sekaligus juga bagaimana memposisikan mereka di posisi pekerjaan yang tepat gitu. Jadi, ya udah akhirnya cari-cari otodidak, cari-cari ilmu yang akurat dan cepat ya akhirnya ketemunya grafologi. Sepertinya pendekatan paling masuk ke Mbak Tessa adalah grafologi. Iya, grafologi karena ya sistemnya ada gitu kan. Paper-papernya tuh juga ada, jurnal risetnya juga ada. Ya, karena background saya dulu sebagai istilahnya teknisi di laboratorium juga. Jadi, ya mikirnya ya udahlah carinya yang dari jurnal-jurnal dulu. Dan itu ternyata akurat gitu kan. Dan awalnya otodidak belajar dari banyak sebenernya dari mungkin FBI profiler ya. Karena ilmu grafologi ini sebenernya mungkin secara sejarah banyak dipakai untuk criminal profiling. Oke. Jadi, banyak dipakai di badan intelligence. Jadi, buku-buku sumber bukunya pun banyaknya ya dari situ. Cuma akhirnya ambil sertifikasi dan ada juga ya setelahnya guru di Indonesia yang mengajarkan grafologi ini. Sertifikasinya di Indo juga? Di Indonesia ada. Oh, udah ada ya? Udah ada. Peminatnya di Indonesia berarti banyak ya? Sebenernya aku bilang cukup banyak. Cuma mungkin karena kurang awareness ya. Jadi, secara edukasi juga orang mungkin masih berpikir, Oh, buat apa sih belajar grafologi? Seperti itu. Padahal mungkin aplikasinya ya banyak sekali. Tidak hanya untuk rekrutmen saja, tapi juga untuk test compatibility dengan pasangan. Seperti itu. Oh. Soalnya saya ini untuk rekrutmen. Cuma sebagai grafolog ini 85% klien saya sebenarnya harusnya jodoh. Si Edo silahkan loh. Si Edo silahkan loh, konsultasi loh. Ema, grafologi ini disiplin ilmunya apa aja yang beririsan? Grafologi ini sebenarnya mungkin sangat berhubungan dengan psikologi ya. Oke. Jadi sangat berhubungan dengan psikologi. Terus juga mungkin ya kalau untuk mindfulness seperti itu, itu juga bagus aku bilang. Cuma kalau untuk kayak formal degree nya sih aku bilang mungkin tidak ada ya. Mungkin ya subdivisi ada beberapa fakultas psikologi yang mengajarkan grafologi ini ya memang ada. Mbak ini aku mau baca salah satu tweet, apa namanya, filsuf yang aku follow di Twitter. Oke. Dia pernah nge-tweet soal grafologi. Katanya gini, mungkin boleh dikoreksi kalau ada yang ingin dikoreksi ya. Tulisan berantakan menandakan kehidupan penulisnya berantakan. Penulisan seringkali putus-putus menunjukkan gak ada orang di sekeliling yang gak suka sama kamu. Eh ada orang di sekeliling yang gak suka sama kamu. Tulisan sampai menabrak garis-garis berarti si penulis adalah postmodernist ateis. Waduh, waduh. Ini sangat spesifik sekali ya postmodernist ateis. Sebenarnya gini, jadi ketika kita menganalisis suatu tulisan itu memang yang kita baca itu bukan kontennya dulu gitu kan. Makanya tadi dibilang yang tabrak-tabrak, yang berantakan. Nah, standar berantakannya itu seperti apa. Tentu saja kita perlu melihat dulu sampel tulisannya seperti apa. Cuma mungkin kalau dari deskripsi yang sudah dibilang, itu berantakan itu mungkin dari spasinya. Spasinya nulisnya gak beraturan. Terus juga mungkin arah menulisnya juga bergelombang gitu kan. Ya karena kalau dibilang hidupnya berantakan itu mungkin terlalu mudah ya untuk menyimpulkan. Cuma mungkin kalau kita ambil dari arah menulis. Arah menulisnya mungkin bergelombang. Oh, arah menulis itu kalau dari grafologi itu sangat berhubungan dengan mood. Mood level, emosi kita. Jadi mungkin kita bisa hubungkan ya berantakan karena emosinya berantakan. Emosi penulisnya tidak stabil atau kurang stabil seperti itu. Oke. Dan ini apa, mau bahas apa? Enggak, aku mau nanya satu. Satu saja. Preferensi yang tadi. Kalau tulisan orang nulis tapi gak bisa pakai tanda baca itu artinya apa? Nulis tidak pakai tanda baca. Jadi bisa gimana? Dia itu kadang salah tulis penempatan tanda baca gitu. Oh kurang belajar sih. Oh berarti itu kita bisa bilang ya dia ini fokusnya kurang atau tidak teliti. Itu juga bisa. Oh sesimpel itu ya sebenarnya ya. Betul. Mbak ini adalah. Seru banget ya kayaknya. The whole point of this conversation actually adalah untuk menganalisis tulisan yang lagi happening dalam beberapa hari terakhir yaitu. Ini saya ini loh kurang update tiba-tiba DM saya diserbu. Tolong dibahas. Tolong dibahas. Serius? Oh udah ada yang nanya. Ini adalah surat dari Ibu Megawati. Surat terbuka. Untuk makamah konstitusi. Iya. Untuk sebagai perwakilan orang yang memberikan pertimbangan lah terhadap keputusan nanti oleh MK. Sahabat pengadilan lah. Sahabat pengadilan istilahnya. Mungkin Mbak Tesa bisa langsung menganalisis kira-kira dari tulisan Ibu Megawati ini. Ini kan tulisan tangan dia. Ya. Di akhirnya. Di akhir surat ini. Apa yang kondisi emosi seperti apa yang sedang dirasakan Ibu Megawati? Yang menarik ya. Jadi saya cukup mengikuti perkembangan tulisan beliau itu dari masa ke masa. Oke. Gitu ya. Jadi saya punya sampel tulisan Ibu Megawati ini waktu 10 tahun yang lalu. Jadi 2014. Ketika nulis apa waktu itu? Waktu itu kalau gak salah dia memberikan statement untuk Bapak Presiden Jokowi lah. Atau menunjukkan dukungan lah ya waktu itu. Oke. Gitu ya. Nah terus ini kan baru beberapa hari ya. Jadi yang terlihat dari tulisan tangan beliau itu yang paling kelihatan kepercayaan dirinya tuh bagus sekali. Oke. Gitu ya. Jadi memang orang penulis yang diplomasi. Oh penulis yang diplomasi gitu ya. Diplomatik sekali gitu kan. Nah cuma mungkin kondisi emosi yang sekarang ini sedang tidak stabil. Oh iya. Gitu. Terus yang kelihatan juga dari tulisan tangan beliau itu ada ciri-ciri dari grafologi yang kita sebut denial. Gitu. Jadi sulit menerima keadaan yang sedang ada atau mungkin membohongi diri sendiri. Sehingga merasionalisasi keadaan yang saat ini sedang terjadi mungkin ya. Apakah kejadiannya bagaimana? Ya tentu saja yang benar-benar mengerti penulisnya. Mbak analisis itu tidak dipengaruhi oleh kondisi saat ini kan. Tapi memang pada historinya atau empirisnya analisis terhadap tulisan itu seperti itu tanda-tanda. Jadi ciri-ciri denialiti itu tidak hanya kita lihat dari huruf oval. Jadi huruf-hurufnya yang bentuknya bulat ya. Bisa huruf A, bisa huruf O gitu kan. Nah denialiti itu muncul ketika ada simpul kirinya. Gitu. Simpul kiri kayak gimana contohnya? Simpul kiri. Nah misalnya kan telah gitu ya. Ini huruf A-nya ini ada goresan coretan di simpul kirinya. Oke simpul kiri ya. Ngerti ya? Jadi terus juga muncul ini mungkin dikata melainkan. Ini huruf A-nya ini juga kelihatan ada simpulnya. Ya ada simpulnya. Dan ciri-ciri ini tidak ditemukan atau sedikit lebih sedikit ditemukan di tulisan tangan beliau yang tahun 2014. Oh iya kalau dibandingkan dengan tahun 2014. Dibandingkan dengan sampel tulisan tangan beliau yang sebelumnya. Yang seperti itu. Denialnya soal apa biarkan itu jadi misteri ya? Nah itu kan biarkan ya bagaimana yang menulis ya. Cuma sebagai seorang grafologi dan kita mempelajari grafologi ya kita tahu ada indikator denialitinya. Ada indikator mungkin self visit gitu ya. Membohongi diri sendiri. Merasionalisasi keadaan. Kalau tentang emosinya tadi dari mana dilihatnya Mbak? Biasanya gini kayak emosi itu atau semangat itu kita lihat dari kalau emosi kita lihat dari kemiringan tulisan ya. Jadi sebenarnya kalau kemiringan tulisan tangan beliau ini bagus gitu ya. Jadi oke lah sedikit miring ke kanan berarti ya ada sedikit yang emosi ingin dikeluarkan. Tapi ya kalau melihat dari tulisan tangan sebenarnya emosi kontrol emosinya sih ya dari tulisan ini cukup oke gitu yang seperti itu. Nah mungkin yang kalau. Tidak dalam kondisi amarah atau? Dari kita melihat ada keinginan untuk assert dominance itu mungkin kelihatan dari penggunaan huruf kapital yang sering muncul ya. Iya ada di tengah-tengah gitu ya. Ada di tengah-tengah gitu ya. Jadi itu ya ada keinginan lah untuk menunjukkan power, dominance seperti itu. Cuma ya menurut saya ini hal yang wajar karena beliau ini kan posisinya juga sebagai pemimpin partai yang seperti itu. Ya mungkin yang perlu dilihat ini juga jarak margin ya. Jadi margin tulisannya ini kan margin kirinya ini agak sedikit jauh gitu. Margin kiri ini memang berhubungan dengan biasanya masa lalu. Nah jadi kalau memang jauh ya dia mungkin ada kejadian di masa lalu yang dia ingin jauhi gitu loh. Oke. Tidak mungkin ada hal-hal yang tidak dia sukai. Penyesalankah? Bisa jadi. Bisa jadi kalau penyesalan itu muncul juga ciri-ciri resentment ya. Jadi ada penyesalan itu kita lihat dari tarikan awalan yang dari bawah ditarik ke atas. Itu juga menunjukkan ada ciri-ciri resentment atau penyesalan. Oke. Kalau dari tanda tangan ada yang bisa dianalisis? Tanda tangan. Kalau dari tanda tangan beliau ini sebenarnya ciri-ciri tanda tangan yang bagus ya. Karena terbaca namanya. Jadi kan menunjukkan bahwa beliau ini orang yang dalam arti ingin jelas gitu kan. Jelas ingin menampilkan pribadinya. Itu juga tanda tangan yang bagus. Terus juga garis bawah. Garis bawah ini juga dalam arti memang ciri-ciri yang bagus. Karena menunjukkan kepemimpinan, menunjukkan juga kemandirian, self-reliance yang seperti itu. Ciri-ciri yang jarang ditemui di tanda tangan beliau itu ada ciri-ciri yang dalam grafologi kita sebutnya indomitable. Indomitable itu berarti keinginan untuk menjadi tidak terkalahkan. Jadi menurut saya sebagai pemimpin itu ciri-ciri yang wajar untuk ditampilkan. Ini berarti penilaiannya dari konteks tulisannya aja ya? Dari tulisannya. Bukan dari konteks kata-kata atau kalimatnya ya? Bukan. Jadi grafologi itu kita melihat dari bentuk tulisannya, bentuk hurufnya dulu. Baru nanti kita mungkin membahas konten isi ceritanya sebagai informasi tambahan saja. Kembali lagi ke grafologi sendiri. Di Indonesia sendiri seberapa besar peluang untuk bisa mendapatkan potensi pekerjaan lewat menjadi seorang grafologi ini? Menurut saya sih sebenarnya ini kan niche market ya. Jadi pasarnya itu masih besar sekali. Karena aplikasi dari grafologi ini kan sebenarnya luas. Bisa dipakai mungkin untuk rekrutmen, untuk karyawan. Tapi juga penjurusan bakat minat. Bisa juga dipakai untuk ranah edukasi. Dan yang mungkin yang perlu juga kadang kita miss bahwa anak-anak sekarang itu perlu belajar menulis lagi. Karena ketika kita menulis tangan lagi, itu kita melatih otak kita. Brain exercise untuk optimalisasi critical thinking. Kita tuh kebanyakan ngetik. Ya dan maksudnya kita maklum lah ya. Karena kita sudah di era digital semuanya ya gadget. Seperti itu. Jadi untuk diajarkan di ranah edukasi pun, di ranah sekolah itu peluangnya masih besar sekali. Biasanya klien-klien Mbak Besa siapa aja yang paling banyak? Dan soal apa yang di... Tadi yang saya sudah sempat mention, jodoh sih. Jodoh. Gitu kan. Jadi biasanya ingin mencari potensi, kecocokan pasangan. Ini potensi calon suami atau calon istri saya ini good rekening, good looking doang. Atau bisa dilihat juga gitu kan. Ya kira cuma melihat karakter doang. Atau mungkin ada kecenderungan berselingkuh yang seperti itu. Atau kecenderungan main tangan. ADRT, kekerasan, seperti itu. Cuma ya menurut saya balik lagi dengan kita cek dari grafologi kita bisa toleransi lah. Jangan cari buruk-buruknya aja tapi juga kita melihat sisi positif dan negatifnya. Mbak saya mau dong dilihat, ya ini meskipun udah tahu diri sendiri tapi kayaknya kurang lebih boleh lah ya. Ya boleh, boleh. Ditambah siapa tau ada POV lain gitu kan. Ini kan sudah ada consent ya. Jadi kan sudah menawarkan diri. Beliau bersedia untuk diungkap. Soalnya kalau dia takut. Soalnya kalau dia takut katanya. Gak apa-apa saya jadi percobaan aja ya. Jadi percobaan aja ya. Ya ampun tadi Bume Gauti sekarang saya agak jomplahnya jauh sekali ya. Coba dituliskan. Gak apa-apa. Coba ditulis nama aja ya. Boleh nama. Atau mungkin ya hari ini kita lagi di mana nih lagi. Panjang. Dutupi sore gak cuma hore-hore gitu. Kita mau melihat apakah Maya ikhlas menjalankan program ini atau tidak ya. Sambil kita nungguin Maya. Berarti kalau range, range harga untuk bisa berdiskusi dengan atau berkonsultasi dengan Gravolo itu biasanya ditentukan atas dasar apa? Tergantung dari Gravolo nya sih. Jadi masing-masing tergantung Gravolo. Dan dalam arti menurut saya range harganya itu juga istilahnya akan membantu ketika Gravolo nya mungkin juga punya ilmu profiling lain. Ilmu Gravolo itu kan sebenarnya ilmu profiling ya. Jadi salah satu ilmu profiling untuk lebih mengerti pola-pola manusia gitu. Ada komunitasnya gak ini? Ada sih. Ya dari mungkin kelas-kelas yang ada itu juga ada. Ada komunitasnya. Cuma memang menurut saya ya belum besar-besar banget ya. Karena sepertinya ketika saya bilang maksudnya memperkenalkan diri sebagai Gravolo aja yang lebih sering apa sih kerjaannya apa itu gitu kan. Iya, iya, iya. Yang seperti itu. Oke, here we go. Eh, takut sih hilang. Takut hujan. Takut hujan ya? Udah, udah. Lihatnya kesana ya. Coba, coba, coba. Ah, takut. Ini orang yang ini logikanya bagus gitu kan. Terus juga praktikality. Gak usah takut mbak dia sama dia. Jadi ini orang yang happy go lucky gitu ya. Oh, happy go lucky. Yes, yes. Jadi gak mau ribet, praktis. Terus juga ingin apa ya, suka belajar, open-mindedness nya bagus. Mungkin tapi yang bisa menjadi evaluasi itu jangan terlalu overthinking. Astaga, saya baru menjadikan itu caption di GSI Mbak. Jadi sering kali itu over analyzing, overthinking, memikirkan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dipikirkan. Jelup. Mbak itu kan ada uruf besar, uruf kecil. Gak jelas itu tuh. Nah jadi kan memang ada ciri-ciri. Ya ini kan happy go lucky. Oh itu. Ada si challenge nya juga ya. Ke kanak-kanakan. Nah itu tinggal dipakai pada tempatnya. Gitu. Karena makrum lah ke kanak-kanakan happy go lucky kan juga karena di dunia media, entertainment. Ya it's okay, it's fine. Makasih. Suka marah-marah gak Mbak? Kalau dia sih bawelnya sih ada gitu ya. Jadi memang talkative, ceria gitu. Dalam arti karena ada sih si childishness nya ini yang mungkin ya itu. Mungkin temperamental nya yang perlu diatur lah. Iya. Perlu mungkin banyak healing juga gitu ya. Ini tipe-tipe yang kadang kalau di bawah tekanan jadi galau sendiri. Iya banget ya Allah. Nanti video ini mau saya cut terus kasih ke temen saya Mbak. Gitu ya. Oke. Makasih. Banyak Mbak Tesa mau main-main ke detik sore. Eh ini semoga juga jadi jawaban buat followersnya Mbak Tesa loh. Yang udah membombardir DM nya Mbak Tesa. Oh iya bener. Tolong ya ditonton ini Mbak Tesa nya dibagi-bagi nanti buat followersnya ya. Boleh. Boleh. Mungkin udah banyak yang kata ini gimana nih dibatih ya Mbak Tesa. Tapi belum sempat dijelasin. Oh belum. Saya juga belum sempat untuk menjelaskan. So it's first explanation. First explanation. Detik sore dong makanya nonton. Alright. Terima kasih lagi Mbak Tesa. Sala-sala. Tapi jangan pulang dulu ya. Nanti saya mau ada konsultasi. Oke. Oke siap. Mau konsultasi tapi. Mau. Mbak tolong nanti bil nya langsung. Gitu ya. Gak bapak saya kan ini pelacur ya. Pelabuhan curhat. Pelabuhan curhat. Oke oke oke. Thank you. Terima kasih juga buat detiker semua yang sudah menyaksikan detik sore. Dari jam setengah empat tadi sampai hari ini. Detik ini di jam enam sore. Besok kita masih ada lagi ya Mbak ya. Masih ada. Nah Mbak Tesa nanti sebelum pada saat kita closing. Nanti ikutan tagline kita ya. Oke. Tagline nya gimana. Jadi kalau kita bilang detik sore. Gak cuma. Hore-hore. Detik sore gak cuma. Hore-hore. Gak cuma. Gak cuma. Hore-hore. Lupa. Lupa. Ulang. Ulang. Detik sore. Gak cuma. Hore-hore. Bye bye. Bye bye.